Terima kasih Kak Agnes atas kalimat semutannya. Nah teman-teman, untuk hari ini kita memiliki moderator yang cantik tentunya, yaitu Kak Mahadeva Prabanika Rahayudar Meswari, atau yang lebih disapa, Akrab dengan Kak Arma. Nah Kak Arma ini adalah salah satu mahasiswa semester 6 di Psikologi Universitas Dianapura. Dan Kak Arma ini juga memiliki segudang prestasi lah teman-teman. Di antaranya, juara dua National University Debating Championship for British Aid 2019. Ten Best Speaker National University Debating Championship for British Aid 2019. Juara satu Public Speaking Speaker Politekes dan Pasar 2020. Bagaimana untuk Kak Arma? Selamat pagi Kak Arma. Halo, selamat pagi Deddy. Apa kabar? Baik, Kak Arma gimana? Sementara sehat ya hari ini. Gimana Kak Arma, sudah siap? Tentu saja, sudah siap. Baik, untuk waktu saya persilahkan Kak Arma. Oke, terima kasih Deddy. Dan juga kepada para panitia, saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya hari ini. Dimana hari ini saya, Arma, akan menjadi moderator dari sesi satu webinar World Health Day yang diadakan oleh Hima Psikologi Universitas Dianapura dan juga Senat Mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan, Sains, dan Teknologi Universitas Dianapura. Selamat pagi dan selamat datang saya ucapkan kepada seluruh peserta webinar hari ini. Dan juga selamat pagi untuk Kak Agnes, selaku Kak Prodi dari Prodi Psikologi Universitas Dianapura. Saya harap di sini semua teman-teman dalam keadaan yang sehat ya, yang sehat, berbahagia, dan juga sudah siap untuk mengikuti webinar hari ini dari awal sampai akhir. Pertama-tama, saya ingin memberikan sedikit sneak peek gitu ya, sedikit trailer dari apa sih yang akan kita bicarakan dalam webinar hari ini. Tentunya seperti yang teman-teman sudah lihat di backdrop webinar ini, kita melakukan webinar dalam rangka menyambut World Health Day yang nantinya akan jatuh pada tanggal 7 April 2021 ya, teman-teman. Dan dalam acara World Health Day ini, kita juga membawa subtema, yaitu Healthy Lifestyle to Adapt New Normal. Sama seperti yang tadi sudah diceritakan oleh Kak Agnes, di mana pada webinar kali ini kita tidak hanya ingin memberikan informasi kepada teman-teman yang hadir hari ini, tapi di sini kami juga ingin berbagi tips-tips yang pastinya bisa teman-teman terapkan ya di kehidupan sehari-hari, terutama dalam era new normal ini. Karena sudah setahun ini kita dalam masa pandemi, dalam masa new normal tentunya dibutuhkan satu kemampuan untuk beradaptasi yang harus bisa dilakukan pada zaman yang berubah drastis ini, yang dari awalnya kita bisa kontak langsung, kita bisa bertemu langsung dengan teman-teman, tapi tiba-tiba sekarang semuanya jadi serba online nih, kayak webinar yang hari ini kita adakan. Dan juga masih berkaitan dengan tema yang tadi, kami harap dengan mengadakan webinar ini, teman-teman yang hadir bisa menjadi lebih aware, lebih sadar dengan kesehatan teman-teman, baik secara fisik maupun secara mental, dan juga bisa lebih aware akan kesehatan orang-orang yang berada di sekitar teman-teman. Oke, tanpa berpanjang-panjang lagi, hari ini kita sudah ada tiga narasumber yang akan memberikan topik-topik materi yang sangat menarik dan juga sangat aplikatif nih, untuk teman-teman yang hadir di webinar hari ini. Dan narasumber yang pertama, yang akan kita rambut hari ini, yaitu salah satu dosen dari Program Studi Fisioterapi Universitas Dianapura, Bu Indah Pramita SSTFT MFIS. Nah, dosen yang cantik ini tidak hanya aktif sebagai dosen, sebagai pengajar di kampus Universitas Dianapura, tetapi juga beliau sangat aktif ya, melakukan banyak penelitian dari tahun 2017, dan salah satu penelitian yang terbaru, yaitu pada tahun lalu, beliau membuat penelitian yang berjudul Pengaruh Penggunaan Laptop Terhadap Keluhan Muskuloskeletal pada dosen di lingkungan Universitas Dianapura selama masa pandemik COVID-19. Wah, dari judulnya aja, sepertinya webinar ini enggak cuma untuk kita teman-teman yang mahasiswa ya, tapi juga untuk dosen-dosen yang hadir pada webinar ini juga bisa banget nih, mendengarkan materinya, untuk mendapatkan informasi yang baru. Nah, beliau juga aktif mengikuti berbagai pengabdian masyarakat, salah satunya di PKM PAUD, Sehat Cerdas Ceria di TK Kintamani I, dengan penyandang dana kemenristekbrin pada tahun 2020. Wah, banyak sekali ya, kegiatan-kegiatan aktif yang dilakukan oleh Bu Indah ini. Kita bisa langsung saja sambut Bu Indah. Selamat pagi, Bu Indah. Ya, selamat pagi, Pak Prabanika. Ya, bagaimana kabarnya Ibu pagi ini? Aslengkara, sehat. Semoga teman-teman semuanya juga dalam keadaan sehat ya. Ya, Ibu Aslengkara. Gimana Ibu hari ini pas lagi free gitu ya, pas weekend? Ya, jadinya kebetulan sekali ya, jadi kegiatan ini di hari Sabtu munggu, jadi kita bisa meluangkan waktu lebih untuk bisa memberikan edukasi ya, lebih kepada mahasiswa, tidak hanya mahasiswa psikologi, tapi seluruh mahasiswa di Universitas Dihanapura, yang mungkin mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Betul sekali, Ibu. Wah, terima kasih banyak ya Ibu, sudah mau meluangkan waktunya di akhir pekan ini yang biasanya orang-orang mungkin pada libur, jalan-jalan, tapi Ibu malah bersedia untuk memberikan materi gitu ke kita. Terima kasih banyak, Ibu. Oke, jadi hari ini Ibu Indah Pramita akan membawakan materi yang cukup menarik, yang sangat menarik malahan ya, dengan judul New Normal in Campus, Study Adaptation in Health and Safety. Oke, tanpa kita langsung bahasa-basi yang lain, kita bisa persilahkan Ibu Indah untuk memberikan materinya. Selamat pagi, saya ucapkan kepada seluruh peserta yang mengikuti kegiatan pagi ini, dan juga terima kasih kepada Kaprodi, Psikologi, Ibu Agnes, juga kepada seluruh pembicara yang ada pagi ini, dan serta kepada Panitia yang sudah bersusah payah ya, mengadakan hidup ini dengan kolaborasi yang cukup bagus sekali dari berbagai program psikologi. Nah, jadi tentunya di sini kami ingin memberikan satu buah edukasi sebenarnya, terkait dengan Study Adaptation in Health and Safety, tentunya terkait dengan bagaimana proses pembelajaran kita selama pandemi COVID-19 di sini. Nah, jadi saya mungkin akan langsung saja, mungkin saya ada waktu berapa lama nih? Waktu untuk memberikan materinya itu 30 menit ya, Ibu. Oke, nanti tolong saya diingatkan, kalau waktunya sudah hampir habis ya. Iya, siap, Ibu. Oke, ya. Jadi langsung saja saya ingin menjelaskan sedikitnya terkait dengan Study Adaptation in Health and Safety, yang mungkin bisa di-next saja. Next slide. Nah, di sini kita tahu semua bahwa sudah satu tahun lamanya kita dilanda ya, hampir seluruh dunia ini dilanda satu pandemi yang disebut dengan COVID-19. Nah, di mana COVID-19 di sini tentunya sudah, semua sudah tahu bahwa mengakibatkan dampak yang cukup besar terkait dengan kesehatan kita. Nah, ini hanya beberapa gambaran yang saya perlihatkan terkait dengan dampak pada seseorang yang terjangkit oleh COVID-19. Di sini ada gemam, batuk, kemudian adanya peningkatan darah, susah nafas, terutama pada orang-orang yang memiliki kemorbid. Nah, jadi yang memiliki penyakit, terliwayat penyakit penyerta. Ini sangat prinsipus sekali. Sebenarnya, COVID-19 ini membuat seluruh kegiatan yang ada di seluruh dunia pada masanya di awal pandemi itu harus menentikan. Jadi, oke, next slide. Nah, di sini adalah sedikit gambaran ya, adanya COVID-19. Nah, di tahun lalu, Maret 2020, kita semua di Indonesia terutama ya khususnya mulai diinformasikan oleh pemerintah bahwa COVID-19 ini sudah masuk di negara kita dan di Bali juga ya. Nah, saat itu kita sangat kaget ya, proses perkuliahan tentunya dikaitkan dengan saat itu, tiba-tiba dihentikan secara mendadak. Nah, perkuliahan offline itu tiba-tiba di-stop secara mendadak oleh karena adanya pembatasan sosial berskala besar. Nah, adanya pembatasan sosial ini mengakibatkan kampus, kemudian ofis, yang lain perkantoran, dan semuanya harus dihentikan untuk meminimalisir penyebaran dari COVID-19. Sehingga adanya COVID-19 ini membuat dua perubahan besar yang sangat kita lihat. Yang pertama itu adalah perubahan pola hidup sehat. Nah, kita dituntut untuk melakukan pola hidup sehat. Nah, walaupun sebelumnya kita cukup mengabaikan ya, cukup mengabaikan, oh, saya nggak usah cuci tangan, orang tangan saya bersih, namun adanya COVID-19. Nah, di sini benar-benar kita seperti diingatkan bahwa pola hidup sehat itu harus dijaga supaya memang kita senantiasa sehat. Nah, ini merupakan satu perubahan yang sangat besar. Sampai sekarang kita tetap menjalankannya. Dan yang kedua, yang terkait dengan kalian, mahasiswa tentunya, dan kami bagi dosen, di sini adalah pola pembelajaran. Nah, perubahan pola pembelajaran ini merupakan satu pola pembelajaran yang, pola buahannya yang sangat besar sekali. Jadi, kalian secara tiba-tiba yang tadinya bertatap muka dengan dosen, bisa berdiskusi dengan baik, tiba-tiba harus melakukan proses tatap muka secara online atau perkuliahan jarak jauh. Nah, di sini adalah perubahan pola hidup sehat yang selama masa pandemi COVID-19 ini, kita harus selalu melaksanakannya. Nah, ini selalu saya ingatkan, makanya saya menampilkan pada slide PowerPoint saya. Kenapa? Karena seperti tadi Bu Agnes sudah bilang, kita sudah satu tahun di landa pandemi. Nah, karena kadang-kadang orang seperti ini, oh, satu tahun itu dianggap sudah sesuatu yang wajar. Nah, kita sudah tinggal bersama COVID-19 di sekitar kita itu selama satu tahun. Dan harapannya tidak pola kesehatan ini tidak berjalan. Oh ya, sudah deh di-abekan, namun tetap kita jaga. Jadi, saya ingatkan kembali, terkait dengan topik kita untuk World Health Day kali ini. Di sini, pada pandemi ini, tetap kita harus melaksanaan pola hidup bersih, pola yang sehat, yang pertama rajin. Ini untuk mencuci tangan, dimanapun kita berada. Nah, dengan sabun tentunya, kalau memang kita tidak menemukan adanya air yang mengalir, kita bisa gantikan dengan HM sanitizer. Jadi, kita harus selalu membawa. Kemudian yang kedua ini adalah menggunakan masker. Nah, masker gunakanlah secara tepat, tidak hanya menutupi area mulut, tapi juga menutupi area hidung. Ya, karena masih saya temukan banyak sekali itu, justru area mulut saja yang ditutup. Atau bahkan, masker ini sebagai fantasi yang kita harus dijadikan. Nah, ini kita harus ingat kembali, bahwa penggunaan masker ini sangat penting sekali. Kemudian, selain itu, menjauhi kerumunan. Nah, jaga jarak dan menjauhi kerumunan. Usahakan semua kegiatan yang kita lakukan memang harus dilakukan ya, namun alangkah lebih baiknya kita tetap menjaga kerumunan. Jadi, menjauhi adanya kerumunan. Lakukan aktivitas, kalau bisa memang harus tanpa ada kerumunan. Nah, kemudian, hindarkan berjabat tangan, karena melalui jabat tangan, ini merupakan media untuk proses penolahan, dan rajin untuk melakukan disinfektan di sekitar area kita. Nah, ini adalah pola hidup sehat yang senantiasa harus kita jaga. Nah, sampai dengan nantinya memang dinyatakan bahwa pandemi COVID-19 ini sudah berakhir. Oke, next. Nah, disini adalah perubahan pola pembelajaran. Perubahan pola pembelajaran yang kita rasakan sudah satu tahun, bahkan satu tahun lebih. Nah, sebelumnya, pembelajaran sebelum COVID-19 menyerang, ini saya tulis adalah sebelum COVID-19 menyerang, itu seperti ini. Proses pembelajaran offline, tetap buka offline di kelas, di mana proses diskusi kita bisa lakukan secara langsung, dengan tetap buka langsung, kemudian, proses pembelajaran ini cukup nyaman, bagi kita cukup nyaman. Nah, pada saat itu memang ini adalah satu proses pembelajaran nyaman sekali. Kalian bisa bersendau guru dengan teman, bisa berdiskusi secara langsung dengan teman, bisa berdiskusi secara langsung dengan dosen. Namun, di Maret 2020, kalau tidak salah, 15 Maret ya, waktu itu ya, COVID-19 ini menyerang, atau masuk ke Indonesia. Sehingga kita mau, tidak mau, bisa tidak bisa, dipaksa, untuk melakukan proses pembelajaran jarak jauh. Salah satu tujuannya untuk mengurangi resiko penularan atau penyebaran COVID-19. Di sini, kita bertatap buka dengan orang-orang, dengan teman-teman, melalui satu buah media. Nah, di sini ada laptop saya tampilkan, di mana di sini ada dosen yang tadinya di sini berhadapan dengan mahasiswa, sekarang dosennya pun berhadapan hanya dengan media, media elektronik. Nah, dosen bagaimana? Dosen tentunya juga memiliki kejenuhannya. Lebih, kalau saya sebagai dosen, saya suruh memilih enak ngajar offline atau enak ngajar online. Saya lebih memilih ngajar offline. Kenapa? karena kita tahu mahasiswa itu benar-benar konsen. Namun, begitu proses pembelajaran ini online-nya, kita tidak bisa memantau. Sehingga, proses pembelajaran ini harus benar-benar dan senantiasa kita pantau sedemikian rupa supaya bisa sesuai dengan capaian pembelajaran. Oke, next. karena kita dituntut ya, dituntut. Kita tidak diberikan kemudahan, namun kita memang dituntut. Mau gak mau? Kalian harus mengikuti perkuliahan di sana online. Kalau memang kalian ingin lanjutkan perkuliahan. Nah, disini adalah proses pembelajaran e-learning di era normal. Nah, artinya tetap dalam masa pandemi COVID-19 namun kita dituntut untuk melakukan kegiatan senormal mungkin dengan tetap melakukan protokol kesehatan. Nah, ini adalah e-learning yang biasa kita lakukan. Ini ada beberapa media yang kita gunakan untuk proses pembelajaran di awal pandemi kita menggunakan e-campus yang mungkin ada beberapa dosen yang menggunakan WhatsApp group untuk proses diskusi. Nah, kemudian selanjutnya kita menggunakan media YouTube untuk proses pembelajaran. Kita menggunakan Google Classroom. Kemudian tetap muka online kita menggunakan Google Meet proses webinar dan kita juga bisa menggunakan Zoom. Nah, ini adalah beberapa media yang kita laksanakan di era new normal ini. Oke, next. Sekarang kita lihat oleh karena adanya satu proses pembelajaran LRB yang di mana kita dituntut. Di sini ada penggunaan media belajar. Penggunaan media belajar yang biasanya kita gunakan. Laptop ini yang paling banyak kita gunakan dan kalian gunakan untuk proses pembelajaran. namun tak jarang juga ada yang masih menggunakan PC. Kemudian ada juga yang menggunakan handphone. Mungkin beberapa dari kalian di sini yang mengikuti proses webinar ini pun juga melakukan proses kegiatan ini dengan menggunakan handphone. Nah, penggunaan laptop, kemudian PC, handphone, ini tentunya membuat satu buah postur tubuh, nah ini yang akan lebih kita bahas nantinya, kurang nyaman dan kita harus benar-benar aware, sadar terhadap postur kita supaya nantinya proses pembelajaran ini bisa berlangsung dengan bagus. Oke, next. silahkan kalian amati diri kalian masing-masing, nah di sini ada how is your posture when study, bagaimana postur tubuh anda, postur tubuh kalian selama proses pembelajaran berlangsung, pembelajaran offline berlangsung, apapun medianya, di sini saya suruhkan beberapa gambar berkait dengan media pembelajaran tadi, di sini banyak lebih banyak yang menggunakan laptop, kemudian ada pula yang menggunakan handphone ataupun tablet, nah bagaimana postur anda, bagaimana kalian bisa lihat di sini, adakah yang menggunakan postur seperti ini selama proses pembelajaran, apakah gambar yang pertama yang kalian gunakan, ataukah gambar yang kedua, gambar yang ketiga, atau kalian butuh di bawah di alas, kalaupun kalian duduk di bawah, kalian harus tetap menjaga postur, di sini silakan diamati, di sini adalah kurva dari tulang belakang, di sini kalian amati kurva dari tulang belakang, lihat, kurvanya sangat melompong sekali, yang di sini bagaimana, perhatikan, ibu kurvanya lebih tegak, silakan perhatikan di neknya, kemudian yang tiga di sini, wah saya mau santai deh sambil selonjoran aja, waktu dosen menerangkan, saya enakan santai aja deh posisi yang seperti ini, sudah oke ada meja, sudah oke ada kursi, tapi posturnya tidak dijaga, selenderang, kemudian perhatikan kurva dari tulang belakangnya, perhatikan dari tungkainya, ini adalah postur-postur yang kerap kali secara sadar atau tak sadar, saya yakin beberapa di antara kalian pasti melakukan beberapa postur di sini, kemudian di sini, kalau yang menggunakan handphone, handphone ini satu buah alat yang tidak bisa kita lepaskan, percaya, tidak percaya, sadar, tidak sadar, gimana pun kalian berada, pasti yang pertama kali dicari adalah handphone, kemudian saat bermain handphone, baik itu proses pembelajaran, maupun proses sosial media yang lainnya, di sini ada saya tampilkan beberapa gambar, ini gambar yang pertama, adakah yang menggunakan gambar yang pertama, ataukah ada yang menggunakan gambar yang kedua lebih banyak, enakan kayak gini deh bu, lebih santai, atau di sini penggunaan tablet, nah, bagaimana sih sebenarnya proses pembelajaran yang baik, dilihat dari segi postur, yang harus kalian adaptasi, karena apa kita tidak tahu pandemi ini kapan berakhirnya, kita tidak tahu kapan berakhirnya proses perpulianan online ini, nah, dari segi postur, kalau kalian tidak mulai berbenah, tentunya nanti akan kalian dapatkan, kita akan lihat nanti, apa sih yang akan terjadi kalau kita tidak jaga postur kita, apa sih yang dampak yang akan kita rasakan kalau kita tidak aware terhadap postur tubuh kita, selama proses pembelajaran online khususnya, dan juga pada saat penggunaan handphone, nah, oke, next, nah, ini juga saya tampilkan juga penggunaan smartphone atau handphone yang kerap kali kita anggap sepele, kerap kali kita anggap sepele, dua, tiga, empat dan lima nah, silahkan kalian amati ini adalah gambar dari postur diri baik duduk kita amati adalah postur dari neknya dari lehernya kepala dan leher 0 derajat 15 derajat kemudian 30 derajat 45 derajat dan 60 derajat dan ternyata dikaitkan dengan besarnya sudut dari nek disini akan terjadi pembebanan daripada tulang-tulang leher kita semakin besar sudut yang kita lakukan pada saat kita menggunakan handphone baik itu proses pembelajaran online baik itu proses sosial media yang kalian seringkali lakukan ataupun kalian disini banyak sekali cewek-cewek yang suka nonton drakor nah nonton drakor di telegram pakai handphone enak banget tapi jangan terbuai dengan enak nonton perhatikan postur anda silahkan mungkin setelah kalian melihat dan mengikuti kegiatan ini kalian nanti mulai merubah postur yang baik nah disini kembali lagi terkait dengan postur dalam penggunaan smartphone disini akan meningkat kurang lebih itu sekitar 15 pembebanan 15 lops disini ini adalah derajat ukur dari pembebanan tulang belakang terutama tulang neknya atau tulang leher nah kalau pembebanan ini semakin besar ini derajatnya kemudian yang di bawah ini adalah beban dari vertebrae cervical atau tulang-tulang leher anda nah ini adalah bebannya semakin besar beban itu yang akan diterima oleh tulang leher kalian ini akan memperberat atau memperburuk pengguna lambat laun kalau ini terjadi terus menurut dalam jangka waktu yang panjang ini akan merubah postur anda dan yang paling dikhawatirkan lagi adalah kalian akan mengalami satu buah kondisi hernia nukleus pulposus itu kalau bahasa nekisnya HNP HNP serfuskal HNP leher atau kalau bahasa umumnya itu adalah saraf kejepit nah itu gampangannya supaya bisa diterima ya saraf kejepit nah karena disini mahasiswanya tidak hanya di fisioterapi ya jadi dari psikologi dan program yang lain supaya lebih mudah adalah satu kondisi adalah saraf kejepit maukah kalian mengalami saraf kejepit di umur kalian yang masih muda pasti saya yakin jawabannya adalah tidak nah untuk memperoleh jawaban tidak apakah sumbangsi kalian terhadap tubuh kalian sendiri sudah kalian lakukan dengan baik nah silahkan kalian jawab secara pribadi di hati masing-masing dan nantinya kalau kalian ingin mendapatkan satu jawaban tidak kalian harus mulai merubah dari postur tubuh kalian oke next mohon maaf ibu menyela sebentar saya ingin mengingatkan bahwa waktunya masih ada 10 menit lagi oke kita percepat sedikit ya oke nah disini juga perhatikan berapa lama berapa lama kalian menggunakan handphone kalian menggunakan laptop dalam proses pembelajaran dengan postur tubuh yang buruk oke next nah karena semakin lama kalian menggunakan laptop handphone dengan postur yang tubuh yang kurang bagus ini akan tobet postur ya ini akan mengakibatkan yang disebut dengan muskuloskeletal disorder gangguan muskuloskeletal sakit tulang belakang sakit otot sakit tulang sakit sendi ini ada poin-poin yang biasanya terjadi ada di leher ada di bahu kemudian ada di pinggang oke next nah ini adalah evident base yang saya tampilkan sedikit terkait dengan postur jadi disini dinyatakan bahwa penggunaan postur tubuh yang kurang baik atau bad postur ini ternyata akan mengalami problem muskuloskeletal neck ini sebesar 56% ini untuk staf administratif dan juga staf akademik 54% itu besar sekali shoulder juga merupakan satu kondisi yang sangat besar dan juga disini ada lower back nah ini merupakan peringkat tiga teratas jadi neck shoulder and lower back nah oke next disini juga penelitian yang berbeda ini nanti kalau kalian ingin melihat disini sudah ada ya disini silahkan kalian cari nanti nah disini adalah penggunaan komputer disini penggunaan komputer yang paling banyak itu adalah antara tiga sampai dengan lima jam itu sebesar dari total sampel itu 39% kemudian disini dilihat problem muskuloskeletalnya itu pun kita akan menemukan problem paling besar itu ada di neck 67% kemudian di back 64% dan di shoulder jadi beberapa penelitian itu sudah membuktikan bahwa neck kemudian shoulder and back itu adalah tiga area yang sangat krisis sekali terkait dengan bad posture selama kalian melakukan konsep perpilihan online ini juga penggunaan kalau tadi adalah penggunaan handphone nah ini sorry penggunaan laptop dan disini adalah penggunaan smartphone ini ada beberapa eyes disini juga satu buah kondisi yang tidak luput jadi mata ini karena kita terpapar oleh radiasi kemudian terkait dengan kondisi muskul skeletal ini ada neck shoulder kemudian disini ada beberapa ekstremitas lain yang akan mengalami problem jadi problem utama itu ada di neck dan shoulder serta back hampir sama baik itu penggunaan laptop maupun penggunaan smartphone oke next nah disini adalah saya perlihatkan dampak jangka panjang kalau kalian melakukan proses pembelajaran dengan bad posture ataupun menggunakan handphone dengan bad posture kalian nanti lihat adalah kurva dari neck dan juga backnya nah ini kalian akan menemukan ini disebut dengan satu kondisi kalau dari fisioterapi ini adalah forward head forward head postur jadi postur tubuh kalian itu yang tadinya kepalanya lurus menjadi maju maju-maju ke depan postur ini biasanya terjadi pada lansia nah ini secara normal terjadi pada lansia oleh banyak proses penurunan fisiologi tubuhnya namun zaman sekarang ini banyak sekali terjadi pada anak-anak muda seperti kalian oleh karena penggunaan handphone yang menggunakan penggunaan back posture ataupun penggunaan laptop dengan gate posture selain itu perhatikan disini tulang belakangnya juga akan melengkung kemudian dari panggulnya disini akan forward ya namanya itu akan memutar kemudian dari tulang otot-otot pahannya disini akan mengalami pemendekan maukah kalian mengalami kondisi seperti ini nah disini juga dari otot gada atau otot shoulder ya otot bahunya disini akan mengalami pemendekan shortening jadinya postur tubuh kalian akan jadi maju ke depan dan bungkuk tentunya kita gak mau ya jadi gak jadi cantik gak jadi ganteng nanti kalian kalau memiliki postur seperti ini next next nah ini gambaran secara radiologinya silahkan dilihat bersama seperti ini menjadi sangat bungkuk ya sangat sangat-sangat flexi sekali disini menjadi sangat mampu yang tentunya kita tidak mau inilah postur forward head yang tadi oke next ini sama ini disebut dengan upper cross syndrome kalau dari nama kondisinya dimana disini necknya menjadi maju kemudian kurvanya menjadi melengkuk di bagian dadanya otot-otot dada menjadi memendek dan juga mengalami kelemahan pada otot-otot backnya oke next nah solusinya apa kalau ada problem kita harus melakukan satu buah solusi yang harus kalian kerjakan yang harus kalian yang harus kalian adaptasi sesuai dengan tema kita kali ini adaptasi bagaimana cara kita beradaptasi dengan pola pembelajaran online sekarang supaya postur kita tetap bagus supaya kita tidak mengalami gangguan muskuloskeletal yang pertama hindari postur status berkepanjangan jadi lakukan peredangan maksimal 2 jam itu adalah postur tubuh status kalian jadi kalau ada proses perkulianan sampai 4 SKS 50 x 4 berarti 200 menit ya pasti harus ada jeda ya di jeda dulu deh ya maksimal 2 jam rest dulu ya istirahat dulu nah kemudian bisa dilanjutkan lagi itu juga dengan pada saat kalian menggunakan handphone jangan melakukan postur tubuh yang status dalam waktu yang berkepanjangan yang kedua posisikan perangkat yang kalian miliki baik itu laptop baik itu handphone baik itu pc sedemikian rupa sehingga mengurangi tekanan pada area leher dan juga kepala seperti gambar yang sudah saya tampilkan tadi oke waktu tinggal 2 menit ya saya akan percepat mungkin kalau ini bisa nambah lagi sedikit aja ya yang ketiga adalah gunakan postur tubuh yang ergonomik dan lakukan exercise nah ini adalah gambaran untuk ergonomik postur jadi yang disini akan lebih dibahas adalah ergonomik postur dan juga exercise nya disini kalau kalian menggunakan visi perhatikan disini adalah kalau diusahakan tegak lurus kemudian disini adalah posisi dari lengannya 90 sampai 100 supaya tidak mengalami gangguan shoulder supaya tidak mengalami gangguan neck kemudian disini pada saat penggunaan handphone derajat paling besar yang harus kalian lakukan itu adalah 15 derajat itu maksimal untuk pembebanan di leher lebih bagus kalau kalian dalam posisi lurus ini pembebanan untuk tulang-tulang lehernya sangat minimal sekali oke next ini incorrect postur kenapa karena disini ada melengkung yang baik gimana seperti ini tegak lurus jadi kalau belajar online usahakan seperti ini apalagi kalau proses mengetik oke next nah kemudian exercise yang bisa kalian lakukan secara mandiri di rumah ini sudah saya berikan beberapa latihan yang bisa kalian lakukan pergangan-pergangan yang bisa kalian lakukan supaya tidak mengalami gangguan muskul skeletal terkait dengan neck shoulder dan juga back ini adalah stretching neck stretching neck disini gampang sekali tinggal kalian posisikan flexi menundur kemudian disini sudah ada pengulangan dan juga penahanan ditahan selama 5 detik dan diulang selama 5 kali kemudian ini ada rotasi cervical extension cervical dan lateral cervical dengan melihat gambar nantinya kalian sudah bisa melakukannya secara mandiri next ini masih terkait dengan neck karena problem neck ini sangat banyak sekali disini yang kelima ada cinta kalau kalian tidak bisa kesulitan untuk melihat gambar cinta ini posisinya mendorong kepala dan leher ini ke arah belakang supaya tidak terjadi forward cap postur atau postur kepala yang maju ke depan kemudian ini ada upper trapecie stretch disini ada levator scapula stretch nanti silahkan kalian melakukan disini juga ada sub hospital stretch nah ini biasanya yang membuat kita pusing saya seringkali pusing kalau terlalu banyak mengajak terlalu banyak kegiatan kemudian apa yang saya lakukan hospital stretch sangat efektif sekali untuk mengurangi pusing karena biasanya pusing itu terjadi karena adanya spasme disini pengerasan otot disini di osipitalnya kemudian sirkulasi darah ke area kepala ini tidak lancar jadi kita akan mengalami pusing jadi ini sangat bagus sekali kalau kalian pusing oleh karena postur nah ini untuk shoulder exercise ini tadi supaya postur bahu kita tidak maju ke depan jadi kalau yang cewek-cewek kalau baunya maju tidak cantik yang cowok pun seperti itu kalau lapang tentunya akan menambah estetika dan juga kesingatan tubuh kalian jadi disini ada stretching untuk atap-atap area bahu bagian depan ini mudah sekali tinggal kalian khususkan ke belakang penahanan sama 5 detik dan diulang 5 kali ini kita bisa menggunakan media ini biasanya kita bisa pakai pintu ini tinggal pegangan di pintu kemudian kalian dorong badan kalian ke depan ini juga sama oke next ini latihan Untuk shoulder ya Ini sangat gampang sekali Ini disebut dengan Oke sepertinya sinyal Ibu indah lagi Ada sedikit gangguan ya teman-teman Bisa kita tunggu sebentar Sampai jumpa Oke sambil kita Menunggu Ibu indah Untuk kembali ke room Teman-teman Bisa sambil Santai ya mengikuti webinarnya ini Jadi bisa sambil Melakukan kegiatan yang lain Bisa juga sambil Mesan snack mungkin Atau sambil makan Jadi bisa santai aja Untuk teman-teman Yang mungkin memiliki pertanyaan Untuk materi Ibu indah Bisa disimpan terlebih dahulu Atau Bisa Ditaruh dulu Di chat zoom Agar nanti Agar nanti Panitia bisa Mengumpulkan pertanyaannya Di akhir Sesi diskusi Untuk teman-teman yang ingin Bertanya Bertanya Nanti bisa dicantumkan Nama Instansi Beserta Prodi Dari teman-teman Untuk siapa Pertanyaannya Ditujukan Dan yang terakhir Isi pertanyaannya Baik Halo Ibu indah Oke Sepertinya Ibu indah Belum Kembali bergabung Halo Ibu indah Halo Ibu indah Kak Arma Sedangkan kita menunggu Koneksi Ibu indah Untuk join kembali Bagaimana kalau kita Menyapa hadirin Dan Behadirin kita Yang di zoom hari ini Maupun di channel Youtube Undira Tentunya Tentu saja Diingatkan lagi Untuk Teman-teman Yang ingin Bertanya Sebegitu Ke Ibu indah Atas materinya yang tadi Bisa langsung Di drop dulu Pertanyaannya Di kolom chat Dengan format yang tadi Saya sudah sampaikan Yaitu Nama Instansi Dan Prodi Untuk siapa Pertanyaannya Yang dihujukkan Dan terakhir Dan terakhir isi pertanyaannya Oke Ada sedikit info Dari Panikia Bahwa Sepertinya Bu indah Kesulitan Untuk Kembali bergabung Ke room Dan berhubung Dan berhubung Dan sambung lagi Oh sudah Halo Ibu Sudah bisa kembali Iya Mungkin saya Sedikit lagi ya Satu menit Gak nyangkati Bapak Ibu silahkan Oke Mohon maaf ya Atas kendalanya Yang tiba-tiba Jadi sedikit lagi Saya sambungkan Jadi ini adalah Satu Latihan Masih untuk Shoulder Ini ada Shoulder Blade Squares Dan juga Wall Angel Jadi gampang banget Jadi tinggal kalian Disini Melakukan Seperti huruf B Seperti huruf B Kemudian Dari bawah Kemudian Kalian angkap Nah ini diulang-ulang Nah ini untuk Stretching Di bagian bahu Atau lopet bahu Dan juga Untuk penguatan Di shoulder kalian Supaya tidak mengalami Gangguan pada Shoulder Oke next Ini untuk Back Jadi ini adalah Latihan Atau exercise Untuk area back Jadi Kalian bisa Lakukan Locus-post Ini adalah Postur Locus Jadi Posisinya Seperti ini Ini ada dua Yang pertama Ada locus-post Jadi tinggal Tempurak Kemudian kalian Angkat Badan kalian Dan kaki kalian Bersamaan Kalian Tahan Di menghitungan Kemudian kembali lagi Dan diulang Lima kali Dan atau Kalian bisa Lakukan Posisi YTW Nah ini adalah Posisi YTW Namanya Kenapa namanya YTW Kalian perlihat Adalah tangannya Jadi disini Membuat Seperti huruf Y Kemudian Seperti huruf B Dan seperti Huruf W Jadi Angkat tangan Kalian Posisi Y Kemudian T Dan W Tahan Lima detik Dan diulang Lima kali Oke next Nah ini Kenapa Namanya Ketau Ini seperti Gerak Ini seperti Kucing Dan Sapi Jadi Melengkung Seperti Kucing Jadi Seperti ini Ini juga Biasanya disebut Dengan Cat Camel Eksersis Jadi Sama 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 Posisi Seperti Ini Langsung Turunkan Dan Kalian Angkat Kepala Kalian Ini Sangat Nyaman Sekali Kalian Bisa Melakukan Secara Mandiri Di Rumah Oke Nah Bagaimana Setelah Sepertinya Ibu Indah Keluar Ruangan DKA Oke Baiklah Kalau Begitu Enggak Papa Karena Kita Kebetulan Sudah Sampai Di Penghujung Materinya Mewakilkan Ibu Indah Saya Mau Injun Untuk Membaca Slide-nya Yaitu Pesan Yang Bisa Kita Dapatkan Dari Materi Yang Tadi Sudah Disampaikan Oleh Ibu Indah Adalah Don't Forget To Take Care Of Your Postur Jadi Jangan Lupa Untuk Selalu Menjaga Postur Baik Ketika Teman-teman Sedang Kuliah Online Atau Ketika Teman-teman Sedang Bekerja Sedang Duduk Nonton Pun Begitu Ya Harus Tetap Dijaga Posturnya Supaya Nanti Kita Bisa Tetap Dalam Keadaan Yang Sehat Secara Fisik Begitu Terima kasih Saya Saya Ucapkan Untuk Bu Indah Atas materinya Saya harap Bu Indah Nanti Bisa Bergabung Kembali Ke Room Untuk Sesitanya Jawab Baik Kalau Begitu Bisa Saya Langsung Lanjutkan Ke Diskusi Yang Selanjutnya Itu Ada Dari Narasumber Kedua Kita Yang Masih Merupakan Keluarga Dari Sivitas Akademik Universitas Dianapura Tapi Sebelum Itu Saya Ingin Menyapa Untuk Teman-teman Yang Hadir Di Webinar Hari Ini Baik Di Zoom Maupun Di Youtube Terima Kasih Sudah Melungkan Waktunya Untuk Hadir Di Webinar Hari Ini Dan Untuk Teman-teman Bisa Langsung Drop Pertanyaannya Di Kolom Chat Atau Kolom Comment Dalam Bentuk Format Nama Instansi Dan Prodi Untuk Siapa Pertanyaannya Serta Isi Pertanyaannya Dan Nanti Panitia Akan Mengumpulkan Pertanyaan Tersebut Di Akhir Sesi Diskusi Untuk Tanya-jawab Oke Jadi sekarang Kita langsung Beralih Ke Narasumber Yang kedua Yaitu Ada Bapak Inyoman Purnawan SKM MPH Nah Ini dia Salah satu Dosen Universitas Dianapura Yang Keren Jadi Pak Purnawan Ini Adalah Dosen Prodi Kesehatan Masyarakat Universitas Dianapura Tepatnya Dosen Epidemiologi Kesehatan Masyarakat Tidak Hanya Sebagai Pengajar Ya Aktifnya Tapi Bapak Purnawan Ini Juga Aktif Dalam Keanggotaan Di Luar Universitas Atau Luar Akademik Yaitu Sebagai Anggota Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia Atau IAKMI Pendabali Dan Juga Beliau Bergabung Dalam Anggota Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia Atau PAEI Cabang Bali Kita Bisa Langsung Sambut Pak Purnawan Selamat Siang Bapak Ya Selamat Siang Armah Ya Gimana Kabarnya Hari ini Pak Baik ya Semoga Tetap Semangat Ya Pak Untuk memberikan Materi Semangat Teman-teman Pasti Semangat Iya Oke Jadi Hari ini Materi Yang akan Diberikan Pak Purnawan Itu Tidak Kalah Serunya Dari Materi Yang tadi Diberikan Oleh Bu Indah Jadi Materinya Ini Bertemakan Tentang Manajemen Stress Begitu Ya Pak Ya Iya Manajemen Stress Ya Kalau gitu Kita bisa Langsung Memberikan Waktunya Untuk Pak Purnawan Memberikan materi Selama Beberapa Waktu Kedepan Untuk Pak Purnawan Saya Persilahkan Ya Terima kasih Armah Atas Waktunya Dan Terima kasih Kepada Bu Agnes Laku Ketua Program Studi Psikologi Universitas Tienapura Yang Sudah Bisa Mengarahkan Mahasiswanya Untuk Membuat Webinar Seperti Hari Yang Saya Rasa Secara Pribadi Ini Cukup Menarik Untuk Kita Ikuti Di Samping Juga Pada Saat Ini Kita Masih Dalam Kondisi Pandemi Sehingga Kita Diharuskan Untuk Belajar Naring Khususnya Bagi Siswa-siswi Dan Mahasiswa Yang Sedang Menjalankan Studi Yaitu Pembelajaran Juga Saya Ucapkan Terima Kasih Kepada Panitia Atas Pelancaran Acara Webinar Hari Semoga Lancar Sampai Akhir Webinar Oke Saya Tidak Panjang Lebar Lagi Saya Akan Menjelaskan Disini Terkait Manajemen Stress Kalau Belajar Daring Di Masa Pandemi Saya Dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Dianabura Saya Di Bagian Epidemiologinya Dan Disini Saya Akan Sedikit Memberikan Tips Bagi Peserta Webinar Bagaimana Caranya Memanajemen Stress Pada Saat Kalian Belajar Dari Di Masa Pandemi Oke Next Nah Kita Dihadapkan Dengan Dua Situasi Yang Berbeda Seperti Yang Sudah Dijelaskan Oleh Bu Indah Tadi Sebelum Pandemi Itu Kelihatan Sekali Pembelajaran Kita Adakan Tatap Muka Dimana Dalam Kondisi Tatap Muka Itu Kita Bisa Berinteraksi Dengan Teman Teman Kelas Termasuk Teman Luar Kelas Yang Ada Di Dalam Satu Areal Sekolah Ataupun Kampus Bahkan Kita Juga Bisa Melirik 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 Ada 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 Cantik Ada 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 Ganteng Sambil Belajar Tambah Semangat Tapi Sekarang Apa Yang Terjadi Apa Yang Kita Lihat Nah Itu Kita Hanya Berhadapan Dengan Laptop Handphone Atau Visi Yang Sudah Disebutkan Tadi Sampu Indah Masa Kita Pacaran Dengan Handphone Ya Gak Mungkin Nah Sehingga Setidaknya Ini Memberikan Situasi Yang Berbeda Ya Situasi Yang Berbeda Dimana Dulunya Kita Berjengkrama Saling Berinteraksi Tapi Sekarang Kita Berdiam Diri Di Rumah Berdiam Diri Di Rumah Kemudian Dipaksa Untuk Mengikuti Pembelajaran Ya Kalau Kita Apa Namanya Update Pada Teknologi Kalau Misalnya Kita Kurang Update Ya Ini Yang Membuat Masalah Masalah Pada Diri Kita Juga Sehingga Dalam Kita Belajar Dari Dari Rumah Itu Membuat Banyak Apa Namanya Kekurangan Dan Masalah Yang Sangat Besar Yang Mungkin Nanti Akan Dampak Pada Kesehatan Kita Nah Ini Yang Kita Belajari Sekarang Oke Next Nah Dari Situasi Yang Mungkin Bisa Kita Analisis Yaitu Dimana Para Pelajar Dan Mahasiswa Dalam Kondisi Normal Itu Biasanya Saling Bertemu Dan Berinteraksi Seperti Saya Jelaskan Tadi Baik Itu Di Dalam Dan Di Luar Kelas Jam Pelajaran Juga Itu Dari Pagi Sampai Siang Dan Juga Ada Waktu Istirahatnya Ada Waktu Interaksi Bercengkrama Baik Dengan Guru Dengan Teman Dengan Juga Petugas Kantin Menambah Interaksi Kita Membuat Hati Senang Kalau Hati Senang Gembira Otomatis Penyakit Pasti Akan Menjauh Dari Diri Kita Karena Ada Satu Faktor Yang Mungkin Menyebutkan Bahwa Kesenangan Kebahagiaan Itu Merupakan Faktor Dari Terjadinya Atau Salah satu Faktor Risiko Terjadinya Suatu Penyakit Nah Kemudian Kini Hampir Setahun Sudah Setahun Ini kan Sudah Dari Bulan Maret 2020 Pandemi Diumumkan Di Indonesia Kemudian Setelah Itu Kita Diliburkan Yang Apa Yang Bu Indah Katakan Tadi Diliburkan Kemudian Ada Metode Baru Kita Diharuskan Untuk Melakukan Pembelajaran Dari rumah Dengan Video Call Dan Chatting Kemudian Para Pelajar Dan Mahasiswa Ini Terpisah Secara Emosional Dari Teman Serta Menyebabkan Burunya Kinerja Dan Waktu Belajar Yang Belajar Tetap Muka Sampai Siang Sekarang Belajar Daringnya 1 jam 40 Minit Misalnya Kalau Di Mahasiswa Kalau Di Siswa SD SMP SMA Itu Mungkin Ada Metode Lain Nah Itu Yang Terjadi Kemudian Masalahnya Apa Masalahnya Apa Next Ya Next Nah Ini Ada Masalah Ini Sudah Terbukti Dari Beberapa Penelitian Yang Sudah Dilakukan Baik Di Luar Negeri Maupun Di Dalam Negeri Ini Terjadi Di Amerika Serikat Dimana Ditemukan Sebanyak 23,5% Mahasiswa Kedokteran Merasa Depresi Dan Putus Asa Akibat Adanya Karantina Ya Berdampak Pada Kesehatan Mental Dan Berlaku Belajar Mahasiswa Kedokteran Kalau Mahasiswa Kedokteran Itu Diharuskan Untuk Eksperimental Ada Koas Ada Praktik Kalau Ini Melalui Metode Daring Ini Mungkin Akan Mempengaruhi Sehingga Kemudian Juga Disebutkan Bahwa Bulan Oktober Itu Ada Kasus Bunuh Diri Siswa SMP Di Tarakan Tarakan Ini Sudah Kalimantan Timur Atau Kalimantan Utara Nah Ini Akibat Stress Karena Banyak Tugas Dari Sekolah Daring Yang Dijalaninya Ini Yang Terjadi Ini Fakta Kemudian Kasus Berikutnya Next Masih Di Bulan Yang Sama Terjadi Kasus Bunuh Diri Yang Dilakukan Siswa SMA Berusia 16 Tahun Igoa Sulawesi Selatan Ironisnya Korban Merekam Aksi Bunuh Dirinya Saat Menenggak Racun Dan Mengatakan Bahwa Dirinya Malami Depresi Dengan Beban Tugas Daring Dari Sekolah Nah Kasus Yang Lain Masih Di Dalam Negeri Ini Melanda Orang Tua Dan Keluarga Siswa Yang Bersekolah Daring Pada Agustus Lalu Terjadi Pembunuhan Anak Berusia 8 Tahun Yang Dilakukan Oleh Ibu Kandungnya Karena Kesal Lantaran Korban Susah Diajar Saat Belajar Daring Ini Sangat Ironis Sekali Kalau Kita Lihat Ironis Sekali Ini Diluar Pemikiran Kita Irasional Kalau Kita Berpikir Secara Rasional Itu Mungkin Hal-hal Seperti Ini Tidak Akan Terjadi Nah Tapi Kenapa Bisa Seperti Ini Apa Yang Menyebabkan Ini Yang Kita Bahas Di Sini Apakah Benar Separa Itu Kegiatan Belajar Daring Hingga Tidak Temukan Efek Positif Bagi Siswa Siswi Mampu Mahasiswa Ini Yang Harus Kita Jawab Sekarang Benar Atau Tidak Apakah Belajar Daring Itu Hanya Kita Lihat Di Sisi Negatif Apakah Belajar Daring Itu Mempunyai Sisi Positif Juga Sehingga Setelah Kita Lihat Ada Sisi Positif Nya Disitulah Kita Menemukan Suatu Cahaya Terang Cahaya Bagaimana 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 Kita Bisa Beradaptasi Beradaptasi Dengan Keadaan Seperti Ini Kita Tidak Mungkin Memaksakan Diri Dengan Keadaan Yang Ada Kalau Sudah Memaksakan Diri Dengan Keadaan Yang Ada Itulah Yang Menyebabkan Suatu Hal Yang Disebut Dengan Stress Itu Yang Menyebabkan Sehingga Kita Harus Bisa Flexible Menerima Bagaimana Keadaan Yang Ada Di Sekitar Kita Dengan Juga Tidak Terlalu Tegang Tidak Terlalu Tertekan Dengan Keadaan Seperti Itu Relax Sehingga Kita Bisa Mengikuti Keadaan Yang Seperti Ini Itu Sisi Rasa Sehingga Tidak Kita Memandang Dari Sisi Negatifnya Saja Tapi Kita Lihat Dari Sisi Positif Oke Next Adaptasi Ini Yang Pertama Kata Adaptasi Bagaimana Kita Bisa Beradaptasi Dengan Keadaan Seperti Ini Misalnya Belajar Dari Di Pandemi Bagaimana Kita Bisa Beradaptasi Kita Lihat Ada Dua Tipe Siswa Siswi Mahasiswa Ada Siswa Yang Kita Lihat Dari Kondisi Sosial Ekonominya Misalnya Sosial Ekonomi Rendah Yang Kita Lihat Tidak Memiliki Akses Kesumber Daya Digital Mereka Tidak Memiliki Akses Kesumber Daya Digital Kita Cukup Berbangga Yang ada Di Webinar Ini Semuanya Memiliki Akses Kesumber Daya Digital Yang Dimana Bisa kita Lihat Kalian Bisa Join Bisa Melengarkan Saya Kemudian Kalian Punya Alat Untuk Bisa Mendengarkan Webinar Ini Sangat Terbangga Sekali Kita Bandingkan Dengan Teman-teman Kita Yang Berada Di Daerah Pelosok Di Indonesia Di Bali Pun Masih Ada Sehingga Ada Yang Tidak Memiliki Laptop Tidak Memiliki Komputer Tidak Memiliki Koneksi Internet Nah Ini Dampaknya Sangat Besar Sekali Bagi Mereka Dalam Mereka Belajar Jaring Apalagi Koneksi Internetnya Gangguan Komputer Enggak Punya Laptop Punya HP Juga Punya Tapi Bukan Smartphone Nah Ini Bagaimana Caranya Ini Yang Belum Ada Suatu Solusi Dari Pemerintah Kita Gak Ada Solusi Belum Ada Solusinya Bagaimana Cara Mindak Lanjuti Hal Seperti Ini Kalau Koneksi Internet Saya rasa Pemerintah Sudah Berkerja Keras Sekarang Untuk Menyebarkan Berbagai Provider Di Seluruh Wilayah Di Indonesia Di Pelosok Pun Bisa Koneksi Mereka Tapi Untuk Sumber Daya Digital Ini Mereka Memiliki Sumber Daya Digital Seperti Laptop Komputer Nah Ini Yang Apa Namanya Akan Memperberat Mereka Dalam Beradaptasi Pada Kondisi Pandemi Ini Nah Kemudian Dibandingkan Dengan Viswa Kalangan Yang Sosial Ekonominya Tinggi Mereka Memiliki Akses Kesumber Daya Digital Serta Memiliki Lingkungan Belajar Yang Sesuai Didukung Oleh Orang Tuanya Laptop Punya Kalau Laptopnya Rusak HP Punya Kalau HPnya Rusak Komputer Masih Punya Ini Cukup Berbangga Sekali Kita Nah Untuk Siswa Yang Kalangan Sosial Ekonomi Tinggi Ini Saya Rasa Masih Bisa Mengikuti Masih Bisa Beradaptasi Dengan Keadaan Seperti Ini Yang Masalahnya Adalah Bagaimana Dengan Kalangan Siswa Yang Sosial Ekonomi Rendah Yang Tidak Meliki Sumber Daya Digital Pasti Mereka Akan Stress Salah Satunya Mereka Pasti Akan Stress Next Nah Dampak Tidak Bisa Adaptasi Nah Ini Ada Empat Dampaknya Yang Pertama Yaitu Kurangnya Waktu Belajar Artinya Kalau Sudah Bosan Tidak Bisa Mengikuti Pembelajaran Daring Sudah Jelas Kita Tidak Akan Bisa Belajar Hanya Salah Satu Jalannya Adalah Kita Belajar Mendiri Tapi Bagaimana Cara Kita Memahami Kalau Misalnya Kita Memilihi Pertanyaan Yang Sebenarnya Bisa Dijelaskan Oleh Dosen Atau Gurunya Tapi Tidak Mempunyai Akses Untuk Bertanya Nah Ini akan Mempengaruhi Kemudian Yang Kedua Yang Yang Paling Penting Kita Bahas Di materi Hari Ini Yaitu Stress Yang Meningkat Nanti Kita Bahas Bagaimana Bisa Stress Nah Kemudian Perubahan Pada Cara Interaksi Siswa Yang Gimana Di awal Tadi Siswa Berinteraksi Dengan Teman Lain Sebagainya Tapi Sekarang Hanya Berinteraksi Dengan Keluarga Atau Dengan Laptop PC Masing-masing Sehingga Ini Ada Perubahan Bagaimana Yang Bersifat Extrovert Sekarang Mendadak Menjadi Introvert Tidak Bisa Bersosialisasi Dengan Teman Lain Salah Satu Jalan Dengan Video Call Misalnya Tapi Ini Juga Berbeda Dengan Kita Bertatap K Pasti Ada Suasana Yang Berbeda Kemudian Berkurangnya Motivasi Belajar Ini Sudah Pasti Apalagi Didukung Dengan Sinyal Yang Gilek Kalau Sudah Serius Belajar Ya Pasti Buyar Konsentrasi Nah Ini Yang Terjadi Saat Ini Dan Dampak Yang Bagaimana Bisa Kita Kendalikan Ya Semasa Bisa Kita Kendalikan Ya Kita Harus Kendalikan Sehingga Tadi Tadi Saya Sudah Katakan Kita Tidak Hanya Melihat Dari Sisi Negatif Ini Sisi Negatif Yang Kita Bahas Hari Ini Terhadap Belajar Daring Kemudian Kita Lihat Dari Sisi Positif Juga Apa Oke Next Nah Ini Sisi Positif Bagaimana Ada Manfaat Belajar Daring Manfaatnya Apa Yang Pertama Sistem Belajar Daring Itu Dapat Menjaga Prilaku Anak Tetap Disiplin Dan Teratur Artinya Kalau Dulu Pembelajaran Tetap Muka Ya Ada Kemungkinan Anak Yang Bilang Kesekolah Tapi Dia Bolos Dia Hanya Di kantin Kemudian Kesualaya Belanja Di jam Belajar Ini Ini Kentara Sekali Kalau Belajar Daring Sudah Pasti Kalau Kita Lihat Ya Mereka Belajar Ya Tapi Juga Seperti Ibu Indah Tadi Katakan Kita Juga Sulit Memantau Apakah Dalam Mereka Belajar Daring Ini Mereka Serius Enggak Mendengarkan Kita Ada Enggak Aktivitas Lain Yang Dilakukan Ini Juga Perlu Kita Apa Namanya Ketahui Disini Dijelaskan Karena Ada Kegiatan Rutin Yang Tetap Dilakukan Di Rumah Dari Mulai Belajar Daring Hingga Mengerjakan Tugas Kemudian Yang Kedua Kegiatan Belajar Di Rumah Itu Dapat Menjaga Perkembangan Otak Anak Serta 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 Tetap Produktif Menciptakan Akar Akar Di Sel Otak Itu Yang Terjadi Di Samping Juga Sekarang Orang Tuanya Kalau Siswa SD Bukan Yang Mahasiswa Siswa SD Ini kan Lebih Banyak Orang Tuanya Yang Membimbing Anaknya Sekarang Kalau dulu Di Takap Muka Sedikit Sekali Interaksi Orang Tua Dengan Anaknya Sekarang Ini Sisi Positifnya Kita Bisa Berinteraksi Dengan Anak Kita Bisa Mengajarkan Anak Bagaimana Cara Belajar Yang Baik Dan Sebagainya Seperti itu Kemudian Yang Ketiga Belajar Daring Mampu Membuat Anak Dan Orang Tua Semakin Dekat Ini Yang Saya Katakan Tadi Karena Orang Tua Yang Paling Bisa Membantu Anak Saat Belajar Di Rumah Tapi Jangan Sampai Kondisi Seperti Ini Dimanfaatkan Oleh Siswanya Orang Tuanya Yang Mengerjakan Kerjaan Rumah Orang Tuanya Yang Mengerjakan Tugas Siswanya Anaknya Malah Santai Jangan Sampai Seperti Itu Next Jika Kegiatan Belajar Daring Memiliki Sisi Positif Dan Negatif Yang Menarik Untuk Ditanyakan Adalah Sejauh Mana Siswa Desiswi Dan Mahasiswa Paham Bahwa Dirinya Stress Ini Kadang-kadang Ada Pertanyaan Pak Kalau Saya Dalam Kondisi Ini Saya Bisa 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 Disebut Dengan Stress Kadang-kadang Pemahaman Kita Sulit Dan Ada Pemahaman Yang Salah Pada saat Kita Mendefinisikan Diri Kita Stress Nah Ini Yang Harus Sekarang Luruskan Pemahamannya Sampai Dimana Kita Dikatakan Stress Sampai Dimana Kita Dikatakan Belum Stress Itu Yang Harus Deruskan Sehingga Kalian Paham Pada saat Kadaan Seperti Itu Kalian Stress Atau Pada saat Kondisi Seperti Yang Lainnya Kalian Bukan Stress Ini Yang Harus Kalian Paham Oke Next Nah Kita Belajar Definisi Stress Sekarang Menurut Dokter Spesialis Kejiwaan Dari Divisi Psikiater Anak Dan Remaja Deputemen Psikiatri FKUI Ini Namanya Deput Jim Diguna Definisi Stress Sendiri Merupakan Kemampuan Beradaptasi Dalam Semua Kondisi Nah Pada saat Kalian Dihadapkan Masalah Khususnya Pada Pembelajaran Daring Banyak Tugas Atau Yang Lainnya Definisi Masalah Harus Kalian Pahami Terlebih Dahulu Apa Itu Masalah Masalah Adalah Suatu Keadaan Dimana Harapan Dengan Kenyataan Itu Tidak Sesuai Harapan Dan Kenyataan Tidak Sesuai Apa yang Kita Harapkan Tidak Sesuai Dengan Kenyataan Sehingga Timullah Masalah Setelah Timul Masalah Apakah Masalah Ini Bisa Kita Sesuaikan Apakah Bisa Kita Beradaptasi Dengan Masalah Yang Terjadi Kita Tidak 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 Bisa Fungkiri Setiap Orang Yang Hidup Makhluk Hidup Yang Dikatakan Manusia Yang Dibekali Oleh Pikiran Ini Pasti Setiap Hidupnya Mempunyai Masalah Itu Sudah Pasti Tidak Mungkin Orang Hidup Tidak Memiliki Masalah Kalau Orang Yang Tidak Memiliki Masalah Itu Bukan Hidup Namanya Sehingga Kita Pasti Memiliki Masalah Tapi Kita Melihat Sudut Pandang Masalah Itu Bagaimana Sehingga Bisa Kita Kendalikan Sehingga Masalah Itu Tidak Sampai Merugikan Diri Kita Kesehatan Fisik Kita Dan Sebagainya Fisik Dan Mental Sehingga Tidak Merugikan Sehingga Bisa Kita Kendalikan Ya Seperti Itu Sehingga Bagaimana Kita Bisa Beradaptasi Dengan Masalah Itu Nah Jika Seorang Dapat Beradaptasi Artinya Dia Bisa Mengelola Stres Dengan Baik Ya Kalau Misalnya Kalian Dihadapan Masalah Kalian Menderima Masalah Itu Sabar Lapang Dada Dan Mencari Solusinya Dengan Baik Jangan Baru Ketemu Masalah Sudah Tegang Kemudian Apa Namanya Sudah Berpikiran Kemana Sudah Kesana Kesini Pikirannya Nah Jangan Seperti Itu Sehingga Bisa Kita Kelola Nah Pada Saat Hal Seperti Itulah Kita Bisa Dikatakan Mengelola Stres Dengan Baik Nah Jadi Stres Itu Bukan Merupakan Gangguan Jiwa Seperti Yang Dimaksudkan Banyak Orang Nah Bagaimana Kita Bisa Mengelolanya Bagaimana Kita Bisa Beradaptasi Dengan Masalah Yang Ada Nah Khusususnya Yang Kita Bahas Disini Pembelajaran Daring Kalau Banyak Tugas Dan Juga Kesulitan Apapun Yang Dialami Dalam Daring Ini Bagaimana Kita Bisa Mengendalikan Masalah Terjadi Misalnya Dengan Manajemen Waktu Waktu Main Game Itu Dikurangi Waktu Repahannya Dikurangi Sehingga Bisa Kita Memanajemen Jam Sekian Sampai Jam Sekian Saya Makan Jam Sekian Sampai Jam Sekian Saya Harus Mengerjakan Tugas Kalau Itu Kalian Buat Penjadwalan Dalam Diri Kalian Manajemen Waktu Saya Rasa Segala Masalah Yang Ada Dalam Diri Kalian Itu Bisa Kalian Kendalikan Kalau Sudah Ada Penjadwalan Di Luar Dari Hal Yang Mendadak Mungkin Apa Namanya Yang Hadir Dalam Diri Kalian Hal Yang Tidak Diperhitungkan Itu Hadirkan Kadangkala Ada Tapi Masih bisa kita Kendalikan Kenapa Tidak Itu Ya Itu Yang Harus kita Pahami Bersama Sehingga Kalau Misalnya Kalian Ketemu Masalah Kemudian Kalian Kalian Bisa Kendalikan Maka Pada Saat Itu Kalian Dikatakan Bisa Mengelola Stress Kalau Misalnya Pada Saat Kalian Tertemu Salah Kalian Tegak Dan Kalian Panik Nah Pada Saat Itu Kalian Dikatakan Stress Itu Adalah Stress Dalam Arti Luas Ya Seperti Itu Oke Next Nah Sekarang Bagaimana Management Stress Yang Baik Supaya Siswa-siswi Lancar Dalam Kegiatan Belajar Daring Bagaimana Caranya Oke Next Oke Ini Jawabannya Sebenarnya Kalau Kita Membahas Management Stress Dalam Apa Namanya Kehidupan Sehari-hari Pun Ini Hampir Sama Tidak Hanya Dalam Pembelajaran Daring Di Masa Pandemi Dalam Kedupan Kita Sehari-hari Dalam Kita Menemukan Masalah Pun Ini Hampir Sama Bagaimana Cara Kita Memanajemen Stress Sehingga Tidak Terlalu Banyak Perbedaan Yang Pertama Misalnya Menjaga Supaya Mekanisme Psikisnya Berjalan Harmonis Bagaimana Caranya Misalnya Mendengarkan Musik Psikis Kita Berjalan Harmonis Tidak Terlalu Tegak Melakukan Relaksasi Otot Progresif Juga Bisa Melakukan Hal-hal Yang Sudah Dipaparkan Tadi Tadi Sama Windah Stretching Sehingga Otot-otot kita Tidak Tegang Otot-otot Kembali Lemas Kemudian Bisa Setidaknya Memberikan Energi Positif Bagi Diri Kita Juga Jangan Lupa Apa Namanya Kalau Kepercayaan Hindu Bersembahyang Jangan Lupa Beribadah Nah Itu Ingat Sama Yang Tuhan Yang Maha Esa Ini Selalu Ingat Itu Yang Pertama Dengan Kalian Bisa Pada Saat Bersembahyang Meditasi Kemudian Mengatur Napas Kalian Dan Terus Kalian Lakukan Berkali-kali Secara Kontinu Saya Saya Rasa Bisa Menendalikan Ketegangan Yang Ada Dalam Diri Kalian Asing Nah Kemudian Yang Kedua Melakukan Kegiatan Yang Disukai Misalnya Apa Hobi Kalian Misalnya Ada Yang Hobi Main Putsal Ada Yang Hobi Berkebun Ada Yang Hobi Melukis Memasak Kalau Main Putsal Bisa Dikategorikan Berolahraga Nah Hobi Yang Lain Misalnya Berkebun Melukis Memasak Ataupun Yang Positif Yang Bisa Berpengaruh Positif Pada Diri Kalian Itu Dilakukan Jangan Sampai Hal-hal Seperti Itu Kalian Tekan Tidak Melakukan Itu Karena Banyak Tugas Jangan Artinya Kalian Setelah Mempunyai Manajemen Waktu Setelah Kalian Lewat Mengerjakan Tugas Saya Harus Stop Sampai Disini Saya Harus Melakukan Aktivitas Lain Supaya Saya Bisa Mengendalikan Tekanan Dalam Diri Saya Itu Yang Harus Kalian Pikirkan Jangan Terus Menerus Kalau Sudah Mumet Terus Tugasnya Dikerjakan Tambah Jelek Tapi Kalau Misalnya Kalian Memiliki Motivasi Yang Tinggi Pada Saat Mengerjakan Tugas Walaupun Lewat Waktu Silahkan Kalian Sudah Tertarik Dengan Tugas Yang Kalian Buat Silahkan Nanti Belakangan Baru Kerjakan Hal-hal Yang Lain Kemudian Yang Manajemen Waktunya Bagaimana Rutinitas Hari-hari Dalam Kalian Belajar Offline Luring Itu Kalian Ubah Sekarang Misalnya Pergi Sekolah Jam Setengah Lapan Sekarang Baru Bangun Jam Setengah Lapan Itu Misalnya Ubah Padahal Sekarang Jam Tidurnya Mungkin Sudah Lebih Mendingan Daripada Offline Sekarang Tidak Mungkin Kuliah Online Mulainya Jam Setengah Lapan Palingan Jam Delapan Jam Sembilan Sekarang Masih Bisa Tidur Belum Mandi Masih Bisa Kuliah Kalau Dulu Diarus Kita Mandi Bangun Pagi Ini Ini Juga Mengaguh Kualitas Tidur Tapi Kalau Yang Sudah Rutin Bangun Pagi Ini Juga Mengaguh Aktifitas Mereka Artinya Kita Ubah Jadwal Rutinitas Kita Bagaimana Sebaiknya Dalam Belajaran Darip Nah Kemudian Yang Keempat Apa Yang Dapat Menunjuk Stres Kegiatan Kegiatan Misalnya Seperti Bagaimana Kalau Kegiatan Menunjuk Stres Banyak Kegiatan Apa Yang Membuat Diri Kalian Bermasalah Yaitu Bisa Menunjuk Stres Kegiatan Apa Yang Membuat Diri Kalian Happy Bahagia Bisa Dikolah Stres Bisa Meminimal Lisir Stres Yaitu Entah Kalian Punya Cara Yang Berbeda Contoh Contoh Yang Kalian Bisa Membatasi Kegiatan Kalian Yang Dapat Menunjuk Stres Oke Waktunya 5 menit Saya Sudah Selesai Nah Ini Yang Terakhir Berolahraga Siapa Yang Jarang Berolahraga Hampir Seminggu Tidak Pernah Berolahraga Ini Sudah Masalah Ini Paling Tidak Tiga Kali Seminggu Kalian Bisa Berolahraga Dalam Waktu Olahraga Itu Kalian Maksimalkan Waktunya Satu Jam Satu Jam Jangan Olahraganya Sambil Jalan-Jalan Jalan-Jalan Jogging Di Kumputan Renon Itu Malah Tidak Olahraga Malah Belanja Ini Benar Fokus Kalian Berolahraga Bagaimana Kalian Melatih Diri Kalian Bisa Bergerak Kemudian Keluar Keringat Nah Disanalah Dikatakan Kita Sudah Berolahraga Nah Sehingga Peredahan Darah Lancar Bisa Membantu Ketegangan Ketegangan Otot Yang Apa Namanya Yang Terjadi Tadi Sehingga Penyakit Apa Yang Misalnya Memicu Hal Seperti itu Misalnya Hipertensi Kan Terjadi Penyakit Seperti itu Sehingga Ini Yang Kita Hidari Sekarang Nah Saya Kira Sekian Yang Bisa Saya Sampaikan Bagaimana Kita Bisa Memanajemen Stress Pada Saat Pembelajaran Daring Di Masa Pandemi Intinya Poinnya Kalian Harus Bisa Memanajemen Waktu Terlebih Dulu Ubah Pola Rutinitas Kalian Dan Setelah Kalian Ubah Pola Rutinitas Kalian Bisa Membuat Batasan Batasan Kegiatan Yang Mungkin Kalian Lakukan Dalam Pelajaran Daring Sehingga Tidak Sampai Membuat Kita Memet Di Depan Laptop Depan Komputer Depan HP Ada Kegiatan Lain Yang Dikerjakan Nah Ini Sudah Pasti Akan Terjadi Kita Tidak Mungkin Akan Meminimalisir Tugas Karena Itu Capaian Pembelajaran Namanya Mungkin Dosen Mengurangi Tugas Karena Sudah Direncanakan Mungkin Kita Menyalahkan Tugas Yang Banyak Sebagainya Tapi Ubah Diri Kita Bagaimana Cara Kita Mengubah Rutinitas Kita Sendiri Ya Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Pada Kesempatan Webinar Hari Next Oke Saya Ucapkan Terima Kasih Dan Kalau Misalnya Ada Pertanyaan Tadi Sudah Jelaskan Sama Arma Bagaimana Metodenya Nanti Mungkin Bisa Kita Lanjutkan Kalau Misalnya Ada Diskusi Yang Kurang Dari Saya Atau Ada Pemahaman Yang Berbeda Bisa Nanti Kita Lanjut Oke Sekian Dari Saya Saya Kembalikan Baik Terima Kasih Saya Ucapkan Untuk Pak Purnawan Atas Materinya Yang Tadi Sangat Informatif Dan Tentunya Sangat Membantu Terutama Untuk Teman-teman Mahasiswa Yang Mengikuti Perkuliahan Daring Bahwa Sangat Penting Untuk Belajar Manajemen Stress Dan Seperti Yang Tadi Sudah Disampaikan Oleh Pak Purnawan Sebelum Kita Bisa Manajemen Stress Pertama-tama Kita Harus Bisa Memanajemen Waktu Terlebih Dahulu Sebegitu Kiranya Nah Oke Nggak Terasa Waktunya Sudah Berlalu Sekarang Kita Langsung Beralih Beralih Narasumber Yang Terakhir Nah Narasumber Yang Terakhir Ini Datang Langsung Dari Keluarga Program Studi Psikologi Universitas Janapura Di Narasumber Yang Ketiga Ini Kita Bisa Sambut Pak Dan Pengembangan Terutama Pada Outdoor Aktivity Begitu Ya Dan Saat Ini Beliau Aktif Sebagai Volunteer Bali Soul Society Yaitu Mental Health Community Di Bali Dari Tahun 2018 Hingga Sekarang Dan Juga Beliau Aktif Sebagai Anggota Kim C Dari Tahun 2019 Sampai Sekarang Oke Kita Bisa Langsung Sambut Pak Dika Selamat Siang Ya Halo Selamat Siang Arma Halo Selamat Siang Pak Gimana Kabarnya Pak Sehat Ya Sehat Hari ini Oke Semoga Masih Tetap Semangat Untuk Memberikan Materi Walaupun Udah Siang Gitu Ya Pak Ya Harus Semangat Bener Sekali Oke Jadi Hari ini Pak Dika Akan Memberikan Materi Yang Tadi Kan Kita Sudah Berbicara Tentang Sisi Fisik Dan Psikisnya Gitu Kan Ya Teman Dan Sekarang Pak Dika Akan Khusus Memberikan Materi Yang Mengulas Dari Sisi Psikologisnya Nah Nah Tan Berpanjang Lagi Saya Berikan Waktunya Untuk Pak Isha Selama 30 Menit Kedepan Silahkan Pak Baik Terima kasih Arma Terima kasih Juga Untuk Teman-teman Paniti Yang Menyelenggarakan Gijatan Ini Juga Kepada Bu Agnes Pak Prodi Dan Tadi Dari Bu Mita Dan Pak Punawan Sudah Menyampaikan Juga Dari Sisi Fisik Dan Kemudian Ada Juga Dari Manajemen Stress Nah Disini Saya Akan Menambahkan Saja Berkaitan Dengan Apa Yang Kita Bisa Lakukan Teman-teman Menghadapi Era Baru Ini Terutama Apa Apa Baru Nah Kalau Kita Lihat Teman-teman Tak Terasa Pandeminya Hampir Sudah Berjalan Satu Tahun Kalau Kita Lihat Tahun Lalu Kalau Tidak Salah Seingat Saya Pas Nyepi Juga Kemarin Kita Sudah Nyepi Lagi Satu Tahun Sudah Berlalu Dan Banyak Perubahan Yang Kita Rasakan Kalau Menurut Teman-teman Sendiri Apa Yang Dirasakan Dalam Kondisi Saat Ini Setelah Satu Tahun Ini Berlalu Nah Nanti Kita Bisa Diskusi Bisa Lanjut Dulu Kalau Kita Lihat Dulu Itu Kebijakan Pemerintah Itu Di awal Itu Mulai Dari Pemberlakuan Kita Harus Melakukan Belajar Dari Rumah Bekerja Dari Rumah Dan Beribadah Dari Rumah Nah Dimana Disini Benar-benar Terjadi Perubahan Dimana Perubahan Ini Kalau Dulu Kita Harus Ketemu Tetap Muka Di Kampus Bisa Kita Ngobrol Bareng Cicet Bareng Di Kampus Nah Kalau Sekarang Ternyata Kita Harus Jauh-jauhan Bukan Karena Marahan Jauh-jauhannya Tapi Karena Untuk Menghindari Sesuatu Yang Tidak Kita Inginkan Karena Untuk Penyebaran Virus Pandemi Covid Ini Nah Sehingga Memang Yang Diblakukan Sekarang Kebijakan Itu adalah Empat Memakai Masker Jarak Mencuci Tangan Dan Menghindari Kerumunan Nah Ini Semuanya Sudah Menjadi Hal Yang Kita Lakukan Setiap Hari Sekarang Ketika Kemanapun Misalnya Keluar Sekarang Kalau Dulu Mungkin Kalau Pakai Masker Itu Rasanya Aneh Kalau Kita Naik Motor Dulu Kalau Pakai Masker Nah Namun Kalau Sekarang Tidak Memakai Masker Itu Menjadi Hal Yang Aneh Kalau Kita Tidak Memakai Masker Keluar Nah Inilah Perubahan Yang Terjadi Begitu Pula Ketika Kita Mengunjungi Rekan Atau Teman Atau Mengunjungi Pulang Kampung Kalau Kita Tidak Mencuci Tangan Asalnya Ada Yang Kurang Karena Sudah Menjadi Hal Yang Kita Lakukan Dalam Satu Tahun Terakhir Coba Lanjut Dulu Nah Ini Beberapa Kebijakan Ini Dari Belajar Dari Rumah Bekerja Dari Rumah Dan Yang Kita Lakukan Bekerja Juga Para Para Pekerja Sekarang Juga Harus Banyak Menggunakan Media Virtual Dan Bahkan Dalam Beribadah Pun Kita Dibatasi Kalau Kemarin Saya Di kampung Tidak Ada Perayaan Ogoh-ogoh Malahan Terus Kemudian Pas Kepuranya Juga Dibagi-bagi Waktunya Nah Itu Sangat Diatur Sekali Memang Untuk Meminimalisir Penyebaran Yang Bisa Terjadi Ya Kita Next Dulu Nah Coba Kita Flashback Dulu Ya Teman-teman Sebenarnya Apa sih Perubahan Yang Terjadi Nah Kalau Kita Lihat Dari Lingkaran Lingkaran Berikut Ini Ada yang Disebut Dengan Fase Growth Zone Nah Coba Kita Flashback Lagi Kita Ingat Di awal Ketika Kita Pertama Kali Mendengar Pada Bulan Maret Tahun Lalu 2020 Adanya Pandemi Covid Pada Saat Itu Vaksin Belum Ditungkan Apa Yang Pertama Kali Dari Perasaan Kita Pasti Pada Saat Itu Kita Masuk Ke Masa Fear Zone Atau Kita Takut Pada Saat Itu Informasinya Belum Jelas Virusnya Benar-benar Ada Atau Banyak Yang Mengatakan Ini Teori Konspirasi Juga Terus Habis Itu Pada Saat Mulai Awal-awal Pandemi Terjadi Banyak Orang Yang Membeli Masker Dan Hand Sanitizer Sampai Ada Kita Lihat Kasus Di Berita Sampai Ada Penumpukan Masker Dan Menemukan Hand Sanitizer Sehingga Harganya Melambung Nah Terjadi Memang Karena Disebabkan Pada Saat Di Awal Itu Kita Fasenya Berada Di Fase Fear Zone Pertama Kali Menghadapi Situasi Covid Yang Memang Tidak Pernah Kita Alami Sebelumnya Dan Itu Bukan Hanya Di Indonesia Saja Tapi Juga Di Seluruh Dunia Kejadian Ini Nah Kemudian Kita Merasa Cemas Merasa Takut Terhadap Situasi Yang Terjadi Terkadang Kita Menyebarkan Informasi Informasi Nah Kita Belum Tahu Apakah Informasi Itu Betul Atau Tidak Nah Itu Fase Yang Kita Rasakan Pertama Kali Pada Fase Fear Zone Itu Nah Itu Terutama Ketika Terjadi Penumpukan Akan Ada Yang Membeli Bahan Makanan Itu Banyak Sampai Di Supermarket Itu Sempat Rame Dan Kehabisan Stock Nah Kemudian Kita Mulai Beralih Teman-teman Ke Fase Learning Zone Nah Dimana Di Fase Learning Zone Ini Kita Mulai Belajar Ternyata Kita Mulai Pahami Bahwa Pandemi Corona Ini Memang Benar-benar Ada Nah Penularannya Memang Nyata Terjadi Nah Dimana Pada saat itu Kita mulai Belajar Sudah Mulai Muncul Kebijakan Kebijakan Untuk Belajar Dari rumah Kita Mulai Belajar Bagaimana Menggunakan E-Campus Bagaimana Menggunakan Google Meet Bagaimana Menggunakan Zoom Sehingga Proses Pembelajaran Tetap Dilakukan Nah Kemudian Kita Banyak Belajar Ternyata Ketika Kita Keluar Harus Menggunakan Masker Dan Kemudian Ketika Datang Dari Luar Harus Mencuci Tangan Terlebih Dahulu Atau Bahkan Mungkin Kalau Berpergian Sehari Full Harus Mandi Dulu Pulang Terus Baru Melakukan Aktivitas Di rumah Nah Kita Sudah Mulai Belajar Kita Masuk Ke fase Learning Zone Yang Dulunya Kita Menganggap Teknologi Itu Sangat Aneh Ketika Bertatap Muka Dengan Menggunakan Media Media Virtual Nah Sekarang Mau Tidak Mau Kita Harus Dipaksa Kita Belajar Dan Bisa Memanfaatkan Media Tersebut Nah Itu Terjadi Di fase Kedua Yaitu Di Fase Learning Zone Ini Nah Di fase Ini Juga Teman-teman Mulai Terbiasa Menggunakan Masker Dan Selalu Mencuci Tangannya Membawa Hand Sanitizer Nah Disini Juga Informasi Informasi Sudah Bisa Kita Saring Mana Informasi Yang Benar Mana Informasi Yang Hoax Sehingga Meminimalisir Informasi Informasi Yang Tidak Benar Yang Terjadi Di Masyarakat Kadang-kadang Banyak Informasi Hoax Sekarang Sehingga Pada Fase Learning Zone Kita Sudah Bisa Memilih Mana Informasi Betul Mana Tidak Nah Yang Terakhir Kita Menuju Ke Fase Yang Disebut Dengan Growth Zone Nah Disini Yang Menjadi Tantangan Kita Sekarang Bersama Bagaimana Bergerak Untuk Menuju Kepada Fase Growth Zone Jadi Fase Bertumbuh Nah Dimana Disini Di Fase Growth Zone Ini Kita Sudah Mulai Memahami Kita Tahu Bahwa Penyebaran Virus Ini Ada Dan Kita Melakukan Upaya-upaya Pencegahan Yang Bisa Dilakukan Seperti Memakai Maskera Mencih Tangan Sudah Menjadi Kebiasaan Terus Kemudian Kita Sudah Tidak Lagi Merasa Cemas Terhadap Situasi Yang Terjadi Kita Tidak Merasa Takut Tapi Kita Tahu Bahwa Memang Virus Ini Ada Namun Kita Melakukan Upaya-upaya Yang Bisa Untuk Meminimalisir Dan Memproteksi Diri Sehingga Terhindar Dari Virus Ini Nah Itu Yang Dilakukan Di Fase Growth Teman-teman Sudah Mulai Banyak Juga Ikut Dalam Memberikan Aktivitas Dalam Penunjang Edukasi Seperti Contoh Yang Kita Lakukan Saat Ini Dimana Dari Teman-teman Melakukan Suatu Webinar Itu Memberikan Edukasi Sehingga Makin Banyak Masyarakat Atau Masiswa Yang Tahu Apa Yang Harus Dilakukan Nah Itu Sudah Mulai Kita Bergerak Ke Fase Growth Zone Nah Terus Ditandai Banyak Juga Aktivitas Aktivitas Seperti Misalnya Memberikan Nasi Bungkus Atau Memberikan Subangan-subangan Kepada Beberapa Rekan-rekan Yang Kesulitan Nah Itu Kita Sudah Di Fase Growth Zone Dimana Kita Tumbuh Bersama-sama Atau Bergerak Bersama-sama Supaya Bisa Memulihkan Kondisi Ini Nah Di Fase Growth Zone Ini Kita Sudah Tahu Informasi Mana Benar Dan Mana Yang Tidak Sehingga Kita Bisa Memberikan Informasi Informasi Yang Benar Ketika Ingin Di Share Atau Diberikan Kepada Hal Yang Lebih Luas Nah Tentu Saja Kalau Kita Lihat Kira-kira Saat Ini Teman-teman Apakah Sudah Menuju Ke Growth Zone Apa Masih Di Learning Zone Atau Masih Di Peer Zone Sendiri Nah Harapannya Tentu Untuk Menuju Adaptasi Kebiasaan Baru Kita Harus Mulai Melangkah Ke Fase Growth Zone Nah Nanti Mungkin Teman-teman Bisa Merefleksikan Kira-kira Saya sudah Masuk Ke Fase Yang Mana Oke Lanjut Nah Sebenarnya Teman-teman Apa Yang Bisa Kita Lakukan Agar Mampu Tetap Produktif Menuju Ke Adaptasi Kebiasaan Baru Nah Kalau Disini Karakternya Sudah Berjalan Satu Tahun Ada Ada salah satu prinsip Nah Ini saya singkat Dengan Namanya Bisa Nah Gimana Kita Bisa Untuk Tetap Produktif Dan Menuju Adaptasi Kebiasaan Baru Nah Coba Kita Lihat Apa Saja BISA Kita Mulai Dari B Nah Kalau Kita Lihat B Yang Pertama Itu Adalah Dalam Mengadaptasi Pada Kebiasaan Baru Ini Kita Harus Belajar Hal Baru Teman-teman Mau Tidak Mau Kita Harus Bergerak Belajar Hal Baru Sebagai Contoh Misalnya Teman-teman Sekarang Sudah bisa Menggunakan Dan Memanfaatkan Teknologi Yaitu Belajar Dari rumah Dan Mendapatkan Informasi Dari rumah Nah Disini Sebenarnya Menjadi Kesempatan Baru Juga Buat Teman-teman Untuk Menambah Skill-skill Barunya Nah Mungkin Saja Pada Saat Dulu Sebelum Pandemi Terjadi Banyak Kursus Kursus Ataupun Pelatihan Pelatihan Yang Ingin Kita Ikuti Tapi Kita Tidak Bisa Ikutin Karena Tuntutan Rutinitas Apakah Itu Kuliah Sampai Sore Ataupun Bekerja Sampai Sore Sebenarnya Kalau Kita Lihat Sekarang Pada Saat Situasi Seperti Ini Dengan Teknologi Dan Media Virtual Sudah Banyak Digunakan Kita Bisa Memanfaatkannya Untuk Belajar Hal-hal Baru Misalnya Teman-teman Mengikuti Kelas-kelas Baru Atau Webinar Webinar Yang sesuai Dengan Hal Yang Disukainya Misalnya Senang Hobi Tanaman Beberapa Informasi Atau Cari info Tentang Cara Menanam Yang Senang Memasak Nah Terkadang Juga Banyak Sekali Pelatihan Yang Dilakukan Secara Virtual Yang Gratis Nah Disini Menjadi Kesempatan Teman-teman Untuk Memang Skill Barunya Jadi Tidak Hanya Puas Dengan Skill Yang Sebelumnya Tapi Bisa Menambah Skill Skill Baru Nah Itu Kita Dapatkan Dengan Belajar Hal Baru Selama Pandemi Ini Nah Itu Juga Bisa Meningkatkan Kita Selalu Tetap Menjaga Untuk Menumbuhkan Rasa Ingin Tahu Teman-teman Karena Belajar Itu Tidak Hanya Di Kampus Saja Tapi Kita Bisa Belajar Dari Mana Saja Gitu Ya Kalau Kita Lihat Long Life Learning Belajar Terus Menerus Nah Dimana Dengan Teman-teman Bisa Menambah Skill-skill Baru Ini Nah Itu Bisa Memberikan Pemahaman Dan Luasan Baru Bagi Teman-teman Nah Terutama Mungkin Ada Yang Senang Dengan Media Sosial Nah Itu Bisa Membuat Konten-konten Edukasi Juga Di Instagram Ataupun Di Twitternya Soalnya Seperti Itu Nah Namun Manfaatkan Selama Pandemi Ini Bisa Digunakan Untuk Mempelajari Hal-hal Baru Ini Bisa Digunakan Juga Untuk Menambah Kurif Kulum Vite Dan Pengalaman Pengalaman Teman-teman Sehingga Ketika Lulus Nanti Sudah Siap Vite Nah Yang Kedua Adalah Ingat Untuk Berdoa Ini Menambahkan Tadi Yang Sudah Disampaikan Oleh Pak Nyaman Purnawan Walaupun Situasi Ini Sangat Benar-benar Mencekam Jadi Benar-benar Adanya Pandemi Tapi Jangan lupa Untuk Selalu Ingat Untuk Berdoa Kenapa Ini Penting Karena Dengan Kita Berdoa Bermeditasi Kemudian Ataupun Merenung Jadi Kita Relaksasi Itu Menembarkan Energi Positif Bagi Kesehatan Mental Kita Dimana Dengan Kita Melakukan Relaksasi Atau Perenungan Jangan terlalu Divorsir Ketika Ada Banyak Tuas Tugas Dan Beristirahat Sejenak Itu Membuat Kita Lebih Fresh Nah Ini Juga Salah Satunya Menguatkan Diri Kita Dari Dalam Sehingga Kita Selalu Tetap Sehat Dan Berpikir Positif Kita Lanjut Nah Yang Ketiga Adalah Yang Bisa Kita Lakukan Ada S Ini Nah Yang S Ini Adalah Yang Bisa Kita Lakukan Yaitu Melakukan Saling Support Satu sama Lain Jangan Lupa Untuk Menjaga Agar Kesehatan Mental Kita Tetap Terjaga Di Masa Kebiasaan Baru Di masa Pandemi Ini Adalah Saling Support Satu sama Lain Karena Pada Dasarnya Kita Makhluk Sosial Karena Kalau dulu Kita Sering Ketemu Di kampus Terus Kita Ngomong Ngomong Membuat Kita Happy Kalau Sekarang Mungkin Saja Ada Berapa Teman Teman Yang Merasa Suntuk Ketika Berada Di rumah Tidak Pernah Ketemu Temannya Terus Kemudian Pingin Diskusi Bareng Jadi Kesulitan Melalui Ini Jangan Lupa Untuk Tetap Saling Support Juga Karena Kalau Kita Lihat Salah Satu Nilai Di Indonesia Gotong Royong Yang Bisa Kita Gunakan Saling Bersama Satu Membah Meskipun Saling Support Bisa Dilakukan Dengan Telepon Sesekali Teman Teman Kita Ataupun Telepon Orang Tua Kita Bagi Yang Merantau Jangan Lupa Menelpon Orang Tuanya Di Rumah Bisa Meredakan Rasa Kangen Dan Membuat Kita Menjadi Lebih Bersemangat Dan Bisa Berpikir Lebih Positif Nah Kemudian Melalui Aktivitas Aktivitas Seperti Ini Yang Dilakukan Misalnya Melalui Webinar Kita Bisa Tetap Bertemu Walaupun Dari Jarak Yang Berjauhan Nah Itu Juga Dalam Upaya Memberikan Support Satu Sama Lain Nah Apabila Kita Juga Melihat Teman Kita Yang Sedang Saat Ini Mengalami Rasa Jenuh Ataupun Misalnya Kurang Termotivasi Kita Bisa Dekati Dulu Teman Kita Misalnya Kalian Tidak Kita Tanyakan Kabarnya Kalau Perlu Misalnya Kita Telepon Ketika Tidak Memungkinkan Untuk Bertemu Nah Ini Penting Sekali Tetap Untuk Menjaga Silaturahmi Dan Tetap Saling Support Satu Sama Lain Baik Itu Dengan Teman Kita Di Kelas Maupun Dengan Orang Tua Ini Pertama Untuk Teman Teman Yang Sedang Merantau Oke Kita Masuk Ke Yang Prinsip Yang Terakhir Yaitu A Gitu Ya Nah Dimana Disini Yang Bisa Kita Lakukan Adalah Yaitu Aktif Menjaga Kesehatan Ya Teman Teman Ya Dari Akronim Tadi Yang Dari Prinsip Bisa Itu Tadi Nah Dimana Menjaga Kesehatan Ini Kalau Kita Lihat Dari Katanya Bli Adirai Kita Bisa Menggunakan Dua Cara Dalam Menjaga Kesehatan Yaitu Proteksi Dari Luar Dan Proteksi Dari Dalam Nah Kalau Proteksi Dari Luarnya Ini Seperti Memakai Masker Mencuci Tangan Dan Selalu Menggunakan Hand Sinetaser Sedangkan Kalau Proteksi Dari Dalam Ini Nah Lebih Misalnya Teman-teman Selalu Menjaga Berpikir Positif Terus Kemudian Misalnya Dengan Cara Yang Mudah Mensyukuri Apa Yang Sudah Dilakukan Hari Ini Kalau Saya Kadang-kadang Sebelum Tidur Sejenak Berapa Menit Dulu Butuh Waktu Terus Kemudian Baru Tidur Nah Kemudian Juga Bisa Dilakukan Dengan Selalu Menjaga Salih Salih Silaturahmi Tadi Dengan Teman-teman Juga Atau Berkomunikasi Nah Itu Juga Menjaga Agar Kita Tetap Menjadi Sehat Mental Dan Kita Juga Tetap Merasa Happy Nah Selanjutnya Jangan lupa Juga Yang itu Dari Proteksi Dari Dalam Yaitu Berolahraga Seperti Pak Penawan Sampaikan Juga Tadi Misalnya Olahraga Itu Seminggu Tiga Kali Nah Meskipun Teman-teman Rasa Males Mungkin Pagi Baru Bangun Olahraganya Gak terlalu Berat Misalnya Menyapu Rumah Termasuk Aktivitas Yang Menggerakkan Badan Teman-teman Supaya Tidak Pegal Atau Lelah Apalagi Yang Belajar Seharian Di rumah Nah Itu Olahraga Juga Penting Meskipun Dalam Jangka Waktu Yang Padat Kemudian Teman-teman Juga Bisa Menyiapkan Dirinya Misalnya Sebelum Memulai Perkuliahan Atau Bekerja Teman-teman Siapkan Dirinya Saya Lakukan Sebelum Mulai Perkuliahan Biasanya Saya Mandi Dulu Seger Kemudian Baru Memberikan Materi Di Kelas Nah Itu Dalam Rangka Untuk Menyiapkan Diri Kita Sehingga Kita Tetap Sigap Dan Aktif Ketika Menerima Informasi Atau Mengikuti Pembelajaran Nah Kemudian Yang Selanjutnya Juga Melalui Proteksi Dari Dalam Tadi Kita Sudah Berpikir Positif Terus Menyiapkan Olahraga Nah Teman-teman Jangan lupa Selalu Mengkonsumsi Makanan-makanan Yang Sehat Apalagi Kalau Dalam masa Pandemi Kita Jangan sampai Mengalami Sakit Kalau Usahakan Badan kita Selalu Fit Misalnya Selalu Menjaga Pola Makannya Terus Kemudian Makanan-makanannya Juga Dikombinasikan Dengan Makanan Yang Empat Sehat Lima Sempurna Nah Itu Bisa Membuat Juga Agar Badan kita Tetap Sehat Karena Ketika kita Berpikir Positif Kemudian Dipadukan Dengan Badan kita Yang Sehat Itu Bisa Menjadi Sistem Imun Secara Dari Dalam Dan Membuat Penyakit Penyakit Itu Tidak Akan Mudah Masuk Dan Menyerang Tubuh Kita Ya Itu Teman-teman Jadi Ada Empat Hal Yang Bisa Kita Lakukan Kalau Kita Akronimkan Tadi Itu Dari Prinsip Bisa Belajar Hal Baru Ingat Untuk Berdoa Saling Support Dan Aktif Menjaga Kesehatan Nah Apabila Ini rutin Teman-teman Lakukan Nah Itu Bisa Kita Lakukan Untuk Mempersiapkan Diri Terutama Dalam Menghadapi Fase Dalam Adaptasi Kediasaan Baru Ini Oke Lanjut Ya Sekian Mungkin Teman-teman Yang Bisa Saya Sampaikan Nah Nanti Mungkin Kita Akan Perbanyak Lagi Dalam Sesi Diskusi Nah Selanjutnya Saya Kembalikan Lagi Kepada Arma Terima Kasih Oke Itu dia Tadi Materi Dari Pak Dika Terima Kasih Pak Dika Atas Materinya Yang Sangat Menarik Dan Sangat Aplikatif Untuk Teman-teman Yang Hadir Di Webinar Ini Jadi Bisa Langsung Dicoba Sendiri Gitu Prinsip Bisa Yang Tadi Dipaparkan Oleh Pak Dika Yaitu Yang Pertama Belajar Hal Baru Ingat Untuk Selalu Berdoa Selain Support Antara Keluarga Atau Teman-teman Dan Juga Tentunya Jangan Lupa Untuk Aktif Menjaga Kesehatan Gitu Ya Pak Dika Oke Jadi Itu Dia Tadi Ketiga Narasumber Yang Menisi Sesi Diskusi Webinar Kita Pada Hari Ini Untuk Sesi Tanya-jawab Sebelum Saya Buka Sesi Tanya-jawab Ingin Saya Ingatkan Sekali Lagi Untuk Teman-teman Yang Ingin Bertanya Baik Itu Di Zoom Maupun Di Youtube Untuk Mengikuti Format Pertanyaan Yang Sudah Saya Sampaikan Jadi Pertanyaannya Itu Bisa Ditaruh Di Kolom Comment Atau Di Kolom Chat Jadi Formatnya Adalah Nama Instansi Dan Prodi Pertanyaan Untuk Siapa Dan Yang Terakhir Adalah Isi Pertanyaannya Seperti Itu Jadi Agar Bisa Memudahkan Berlangsungnya Sesi Tanya-jawab Ini Ya Teman-teman Nah Itu Dia Tadi Sudah Dishare Oleh Panitia Untuk Format Pertanyaannya Jadi Bisa Langsung Diikuti Seperti Itu Oke Biar Nggak Lama Saya Bisa Langsung Buka Sesi Sharing Dan Diskusinya Kita Lihat Dulu Sudah Ada Beberapa Pertanyaan Yang Masuk Ya Oke Yang Pertama Ini Pertanyaannya Dari Cahyani Cahyani Dari Kelas IPA Ingin Bertanya Untuk Narasumber Yang Kedua Berarti Pertanyaannya Untuk Pak Purnawan Ya Jadi Pertanyaannya Itu Adalah Saya Punya Teman Yang Ada Masalah Mental Sejak Daring Ini Ya Udah Lama Nggak Sekolah Dan Nggak Pernah Ngerjain Tugas Hasilnya Ada Beberapa Guru Yang Ngejudge Dia Karena Dia Nggak Masuk Sekolah Tapi Setelah Guru Tahu Ada Beberapa Guru Yang Maklumi Dia Nggak Mengerjakan Tugas Tapi Ada Satu Guru Yang Tetap Ngejudge Dia Kenapa Kira-kira Guru Ini Tetap Ngejudge Dia Karena Teman Saya Yang Ada Masalah Mental Ini Nggak Beran Ngerjain Tugas Tapi Selalu Absen Di Kelas Jadi Bikin Guru Ini Dan Teman-teman Mikir Kalau Sebenarnya Dia Udah Pulih Cuman Memang Nggak Mau Sekolah Karena Males Akhirnya Ada Beberapa Teman Yang Ngejudge Juga Sebenarnya Gimana Cara Kita Ngetreat Atau Memperlakukan Orang Seperti Teman Yang Memiliki Masalah Mental Ini Biar Dia Pelan-pelan Mau Mengerjakan Tugas Dan Gimana Caranya Kita Bisa Menunjukkan Ke Yang Lain Bahwa Kita Itu Nggak Ngejudge Dia Oh Maaf Jadi Gimana Cara Kita Menunjukkan Ke Teman Yang Bermasalah Ini Kalau Kita Tidak Menjudge Dia Jadi Biar Dia Mau Balik Lagi Gitu Ya Bersekolah Dan Agar Tidak Ada Masalah Mental Oke Jadi Itu Pertanyaan Dari Cahyani Untuk Narasumber Yang kedua Pak Purnawan Saya Juga Persilahkan Untuk Narasumber Yang lain Baik Itu Dari Pak Dika Apapun Dari Ibu Indah Yang Ingin Memberikan Input Untuk Pertanyaan Pertanyaan Tersebut Bisa Langsung Di Open Mic Ya Bapak Ibu Untuk Pak Purnawan Ya Terima kasih Arma Iya Bisa Mau Langsung Dijawab Pertanyaannya Pak Iya Oke Ini Bagus ya Pertanyaan Dari Cahyani Terkait Masalah Mental Seorang Itu Bisa Memiliki Sifat Yang Seperti Itu Kenapa Tidak Bisa Kita Rubah Sifatnya Dan bagaimana Caranya Kadangkala Sekarang Ada Guru Yang Menjat Dan lain Sebagainya Nah Itu Pertama Harus Kepribadi Orangnya Kepribadi Orangnya Sebenarnya Ini Saya Baca Pertanyaan Dari Sahyani Saya rasa Bisa Bisa Saya Simpulkan Bahwa Orang Tersebut Yang Bersangkutan Punyai Rasa Malas Malas Yang Kronis Itu Saya rasa Mungkin Nanti Bisa Dibantu Dengan Resumer Yang Lain Rasa Malas Yang Kronis Sehingga Terjadilah Kasus Seperti Ini Terjadi Kasus Seperti Ini Dimana Dia Gak Pernah Mengerjakan Tugas Hadir Perkuliahan Tapi Gak Pernah Aktif Dalam Perkuliahan Itu Ini Kan Yang Bersangkutan Sudah Memiliki Problem Malas Sekarang Bagaimana Caranya Untuk Mentret Orang Itu Pertama Kita Harus Tanyakan Ke Yang Bersangkutan Sebenarnya Gol Dia Hidup Tujuan Dia Hidup Itu Apa Apakah Ada Cita-cita Yang Mau Dia Capai Misalnya Kalau Saya Dulu Saya Ingin Menjadi Dokter Misalnya Ada Cita-cita Atau Suatu Fokus Yang Mau Kita Kejar Nantinya Sehingga Dengan Kita Mempunyai Fokus Atau Hal Yang Mau Kita Kejar Kita Gapai Kita Harus Berproses Sehingga Dalam Proses Itu Kita Mengetahui Bagaimana Caranya Bagaimana Caranya Kita Untuk Bisa Berproses Dengan Baik Menggapai Cita-cita Itu Nah itu Tanyakan dulu Goalnya Goal hidupnya Dia itu Apa Itu Tanyakan Ke temannya Kamu Tujuan hidupmu Apa Nanti kamu Mau jadi Apa Nah Tanyakan Dia Kemudian Suruh Dia Menanyakan Pada dirinya Apa sih Yang Salah Apa Yang Salah Dalam Diri Saya Kenapa Saya Berbuat Seperti Ini Kenapa Saya Dalam Kuliah Belajar Saya Terus Malah Seperti Ini Apa Yang Salah Apakah Saya Terlalu Banyak Main Game Apakah Saya Terlalu Banyak Apa Namanya Bersenang Senang Sehingga Melupakan Hal Yang Yang Harus Saya Jalankan Tanyakan Pada Diri Kita Apa Yang Salah Bagaimana Caranya Dengan Jalan Meditasi Saya Bukannya Mengajak Kalian Untuk Arus Bermeditasi Bukan Tapi Pada Saat Kalian Bersembah Yang Beribadah Itu Adalah Jalan Bagaimana Kalian Bisa Bermeditasi Pastinya Bisa Berbicara Dengan Diri Kalian Sendiri Dengan Hati Nurani Kalian Disana Kalian Bisa Berbicara Dalam Hati Apa Yang Salah Seperti Ini Yang Terjadi Di Hidup Saya Sehingga Nantinya Dengan Hal tersebut Pasti Tuhan Tidak Diam Tuhan Pasti Memberikan Jalan Terang Kemana Arah Hidup Kita Itu Yang Kedua Kemudian Yang Ketiga Apa Yang Harus Kita Lakukan Nah Setelah Kita Menanyakan Goal Pada Diri Kita Apa Tujuan Hidup Kemudian Apa Yang Salah Pada Diri Kita Kemudian Apa Yang Kita Lakukan Dari Itu Mungkin Kalau Tujuannya Menjadi Dokter Harus Belajar Di IPA Fokusnya Di IPA Biologi Kimia Fisika Matematika Itu Fokus Kita Nanti Kita Bisa Ke Jurusan Kedokteran Atau Jurusan Jurusan Yang Lain Nah Itu Yang Nanti Fokus Berarti Saya Harus Belajar Matematika Saya Harus Belajar Belajarnya Rajin Nah Kemudian Keempat Istirahat Yang Cukup Nah Ini Harus Jangan Sampai Karena Kalian Belajar Sudah Serius Belajar Tapi Istirahat Dilupakan Sudah Berproses Sekarang Sudah Menjadi Lebih Baik Sudah Ingat Belajar Sebagainya Tapi Istirahat Dilupakan Ini Juga Harus Istirahat Yang Cukup Kemudian Miliki Goal Yang Ingin Kalian Capai Nah Hampir Sama Dengan Pernyataan Saya Yang Nomor Satu Tadi Kalian Harus Memiliki Goal Apa Yang Ingin Kalian Capai Nah Tadi Kan Yang Saya Sebutkan Tadi Cita-cita Saya Harus Menjadi Dokter Itu Kan Outcome Nah Output Selama Kalian Berproses Itu Apa Misalnya Dalam Hari Ini Saya Harus Menjadi Ini Saya Harus Melakukan Ini Nah Itu Ada Goalnya Perhari Ada Prosesnya Ya Disamping Kalian Mau Mencapai Goal Kalian Yang Diakhir Tadi Cita-cita Kalian Tapi Kalian Harus Memiliki Goal Dalam Sehari Hari Ini Saya Harus Apa Namanya Harus Membersihkan Rumah Berarti Rumah Saya Harus Bersih Hari Ini Kemudian Besok Saya Harus Belajar Saya Harus Memahami Materi Yang Diberikan Oleh Pak Purnawan Atau Pak Dika Atau Bu Kalian Nah Seperti itu Berproses Terus Berarti Setiap Harinya Setiap Jam Setiap Menitnya Harus Ada Hal Yang Harus Kalian Selesaikan Nah Kemudian Belajar Dari Orang Yang Sukses Nah Ini Kalau Kalian Semua Ini Yang Ada Di Peserta Webinar Ini Sekarang Sudah Ada Media Youtube Apalagi Kalian Memiliki Sumber Daya Digital Handphone Nah Secing Itu Apa Namanya Beberapa Siaran-siaran Youtube Yang Mungkin Bermanfaat Untuk Kita Dimana Misalnya Ada Pak Jokowi Dalam Menyampaikan Hal-hal Yang Terkait Dengan Kepemerintahan Kemudian Siapa Tokoh-tokoh Yang Mungkin Bisa Kalian Contoh Ya Yang Menjadi Pemicu Hidup Kalian Motivasi Hidup Kalian Itu Sering Tonton Jangan Nonton Apa Namanya Yang Lain-lain Yang Bawa Hal Kalian Apa Diri Kalian Ke Hal Yang Negatif Sehingga Tontonlah Hal-hal Yang Positif Seperti Itu Sehingga Kalian Terpacu Motivasi Kalian Oh Berarti Kalau Saya Jadi Orang Sukses Nanti Berarti Harus Seperti Ini Itu Cara Mentrit Kemudian Yang Terakhir Seperti Yang Saya Katakan Tadi Kalian Harus Membuat Jadwal Rutin Manajemen Waktu Membuat Jadwal Rutin Dalam Hidupan Kalian Sehari-hari Bila Perlu Kalian Bawa Catatan Kertas Kecil Robekan Kertas Kecil Dulu Saya Waktu Kuliah Saya Ingat Sekali Teman Saya Sebangku Itu Saya Mencontoh Dari Dia Sebenarnya Dulu Saya Tidak Tidak Punya Jadwal Rutin Sebagainya Dia Betapa Kertas Kecil Itu Dia Buat Dari Jam 8 Sampai Jam 9 Saya Belajar Kemudian Dari Jam 9 Sampai Jam 9 15 Saya Harus Firahat Makan Di kantin Itu Dia Buat Ini Cukup Apa Namanya Saya Cukup Kaget Dan Kagum Juga Karena Apa Yang Dilakukannya Itu Cukup Membuat Dirinya Bisa Mengetahui Goal Yang Dia Mencapai Dalam Sehari Nah Itu Yang Dilakukan Dia Sehingga Kita Bisa Mencontoh Dengan Jadwal Rutin Itu Kita Bisa Dengan Saya Jam Sekian Sampai Jam Sekian Saya Harus Belajar Jam Sekian Sampai Jam Sekian Saya Harus Sirahat Bisa Nah Saya Rasa Kira-kira Seperti Itu Caranya Menterit Orang Yang Dijabarkan Oleh Cayani Yang Ditanyakan Oleh Cayani Seperti Ini Dekat Yang Bersangkutan Yang Tanyakan Goal Apa Kemudian Setelah Tanyakan Goal Apa Suruh Dia Menyakkan Masalah Hidupnya Apa Dengan Cara Mereka Bermeditasi Dan Lain Sebagainya Dan Suruh Dia Untuk Israt Yang Cukup Lain Sebagainya Pasti Akan Timbul Motivasi Ini Masalahnya Adalah Pasti Dia Tidak Memiliki Motivasi Hidup Itu Masalahnya Makanya Dia Malas Sehingga Dia Malas Berdampaklah Kepada Keadaan Belajar Dan Lain Sebagainya Itu Menurut Saya Arma Saya Serahkan Kembali Ke Arma Tadi Paparan Dari Pak Purnawan Terima Kasih Bapak Untuk Narasumber Yang Lain Mungkin Pak Dika Apa Ingin Memberikan Masukan Yang Lain Apa Dia Ingin Ditambahkan Berkaitan Kesehatan Mental Terima kasih Arma Setuju Sekali Benar Sekali Seperti Ketanya Pak Purnawan Tadi Saya Menambahkan Bisa Jadi Tadi Kasusnya Teman Yang Males Peran Yang Bisa Kita Lakukan Sejauh Ini Yang Dekat Temannya Cahaya Ini Teman Dekatnya Paling Tidak Menanyakan Saja Kabarnya Dulu Kadang Ada Orang Yang Males Belum Mau Cerita Apa Kejadian Ataupun Penyebabnya Dia Paling Tidak Teman Cahaya Dekati Dulu Si Orang Tersebut Dekati Ini Misalnya Tidak Mesti Ketemu Tapi Misalnya Nanyakan Kabar BWA Atau Misalnya Kalau Dia Merespon Boleh Diterpon Tanyakan Aja Dia Apa Yang Dirasakan Saat Ini Mungkin Pada Saat Pertama Mungkin Dia Tidak Mau Cerita Tapi Ketika Dia Sudah Mulai Nyaman Mungkin Saja Dia Mau Menceritakan Apa Penyebabnya Dia Tidak Konsentrasi Atau Tidak Termotivasi Dengan Dia Mulai Merasa Bercerita Itu Lagi Dan Mulai Merasa Dekat Lagi Nah Pelan-pelan Kita Tanyakan Nih Apa Nih Goals Paling Tidak Jangka Pendek Dulu Jangka Pendek Misalnya Di Semester Ini Mau Lulus Kuliah Atau Lulus Semester Ini Dalam Sekolah Nah Kita Tanyakan Aja Dalam Jangka Pendek Kemudian Kalau Dia Mulai Tertarik Lagi Interes Bisa Kita Tarik Ke Jangka Panjang Bahkan Sampai Ke Goals Dia Misalnya Jangka Panjang Setelah Lulus Rencana Kemana Nah Pertanyaan Seperti itu Terkadang Membuat Dia Menemukan Inset Sendiri Nah Kadang-kadang Orang Sudah Tahu Jawaban Terhadap Permasalahannya Hanya saja Mungkin Perlu Didengarkan Nah Disitu Terkadang Orang Pengen Didengarkan Dan Ada Orang Yang Mau Mengerti Atau Mendengarkan Tersebut Nah Peran Kita Sebagai Teman Kita Dekati Saja Terus Kemudian Kita Kalau Dia Mau Terbuka Kita Dengarkan Nah Namun Memang Kalau Kita Merasa Kesulitan Juga Dalam Membantunya Dia Kita Bisa Merekomendasikan Dia Ke guru Conseling Ataupun Ke Conselor Yang Dia Merasa Nyaman Nah Sejauh ini Itu Tadi Jawaban Untuk Pertanyaan Pertama Dari Cahyani Semoga Bisa Membantu Cahyani Situasinya Bisa Membantu Temannya Terima kasih Karena Sudah Mau Bertanya Kita Lanjutkan Ke Pertanyaan Yang Selanjutnya Itu Dari Dewa Made Raditya Dari Psikologi Undira Dia Punya Dua Pertanyaan Yang Pertama Adalah Untuk Narasumber Yang Pertama Untuk Bu Indah Pertanyaannya Saya Ingin Bertanya Pada Zaman Sekarang Yang Banyak Sekolah Online Seperti Anak SD Contohnya Belajar Dan Mengerjakan Tugas Dengan HP Dan Laptop Dan Juga Banyak Yang Malas Atau Asik Dengan HP Untuk Main Game Hingga Lupa Waktu Gimana Caranya Anak SD Itu Mau Mengikuti Metode Metode Belajar Online Yang Sudah Dijelaskan Oleh Narasumber Satu Supaya Anak Tersebut Ingin Melakukannya Oke Itu Dia dulu Pertanyaan Yang Pertama Dari Dewa Madera Ditia Untuk Bu Indah Selamat Siang Bu Indah Atau Masih Bergabung Oke Kayaknya Bu Indah Masih Ada Gangguan Ya Untuk Sinyalnya Kita Langsung Skip Ke pertanyaan Yang selanjutnya Masih Dari Penanya Yang sama Untuk Narasumber Yang kedua Segera Langsung Dijawab Pak Terima kasih Arma Terima kasih Dewa Raditya Sudah Bertanya Ini Sebenarnya Kasusnya Hampir Sama Dengan Pertanyaan Cahyani Tadi Bagaimana Cara Kita Mentrit Orang Yang Memang Mempunyai Kebiasaan Seperti Ini Sifatnya Sudah Mengarah Kesifat Malas Hal Yang Dilepukan Hal Yang negatif Kemudian Tidak Mau Mengerjakan Tugas Apalagi Bisa Melakukan Apa Namanya Main Game Sehingga Inilah Rasa Malas Rasa Malas Untuk Belajar Untuk Belajar Yang Melakukan Hal-hal Yang Positif Sehingga Seperti Yang Saya Katakan Tadi Hampir Sama Jawaban Saya Dengan Jawaban Kecahiani Bagaimana Caranya Dengan Menanyakan Tujuan Hidup Nah Samping Itu Bagaimana Cara Kita Untuk Melawan Rasa Bosan Nah Ini Mungkin Karena Temannya Ini Temannya Dewa Raditya Rasa Bosannya Berkepanjangan Karena Di musim Pandemi Ini Tidak Bisa Berinteraksi Ketemu Temannya Bosen 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 Sehingga Selama Setahun Sudah Seperti Ini Kuliah Daring Aja Kemudian Tugasnya Banyak Interaksi Sama Teman Kurang Sehingga Bosen Nah Bosen Ini Menyebabkan Malas Nah Sebenarnya Bosen Dan Malas Ini Dua hal Yang Berbeda Yang Harus Kita Pahami Kalau Bosen Itu Adalah Satu Hal Yang Yang Apa Namanya Yang Tidak Mau Kita Geluti Ya Kalau Malas Itu Adalah Semua Hal Tidak Mau Kita Geluti Misalnya Kalau Bosen Belajar Ya Pada Hal Belajar Saja Atau Pada Kegiatan Belajar Saja Kita Tidak Mau Melakukan Sesuatu Tapi Pada Kegiatan Lain Ini Masih Atif Positif Dan Lain Sebagainya Kalau Malas Itu Semua Kegiatan Itu Tidak Pernah Dilakukan Nah Itu Bedanya Dua Hal Ini Nah Sehingga Bagaimana Cara Kita Bisa Melawan Rasa Bosan Kita Tanyakan Dulu Misalnya Kalau Belajar Daring Membuat Teman Dewa Raditya Ini Bosan Bagaimana Caranya Melawan Rasa Bosan Misalnya Kalau Saya Ini Saya Kan Senang Bola Kadang Kadang Sekarang Bola Juga Di Nonaktifkan Kalau Dulu Saya Sering Sekali Ke Stadion Dita Nonton Bali United Nah Ini Menjadi Apa Namanya Pemicu Diri Saya Mumet Dari Pekerjaan Kemudian Refresing Ke Stadion Dita Nonton Sobat Bola Nah Sekarang Lain Halnya Dengan Teman Dewa Raditya Apa Misalnya Yang Membuat Mereka Mereka Membuat Dia Senang Untuk Dilakukan Dan Setelah Itu Ada Refresnya Nah Baru Kembali Untuk Mencoba Belajar Mungkin Saya Aja Ini Ini Adalah Hal Yang Lumrah Yang Sudah Pasti Akan Terjadi Karena Hal Itu Terus Terusan Kita Lakukan Pelajaran Daring Ini Selama Setahun Kita Lakukan Seperti Seperti Ini Sehingga Pastinya Ada Rasa Kebosanan Sehingga Kebosanan Itulah Membuat Rasa Malas Nah Sekarang Bagaimana Cara Kita Melawan Rasa Bosan Itu Dengan Cara Melakukan Hal Hal Yang Menarik Pada Hidup Kita Nah Setidaknya Lakukan Hobi Yang Membuat Diri Kita Senang Dan Sebagainya Kemudian Kembali Lagi Untuk Pelajar Daring Setidaknya Ini Akan Membantu Setidaknya Akan Membantu Walaupun Itu Dampaknya Akan Kita Rasakan Di Kemudian Hari Tidak Langsung Setidaknya Akan Membantu Itu Menurut Saya Terima 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 Pak Purnawan Untuk Pertanyaannya Dewa Madiraditya Yang Lagi Satu Untuk Bu Indah Selamat Siang Bu Indah Sudah Bisa Bergabung Ya Selamat Siang Ya Jadi Ini Ada Pertanyaannya Ibu Dari Dewa Madiraditya Bertanya Banyak Sekolah Online Kayak Anak SD Dia Belajarnya Pakai HP Laptop Tapi Malah Asik Pakai HP Untuk Main Game Jadi Lupa Waktu Gitu Bu Nah Gimana Caranya Untuk Anak SD Biar Bisa Mengikuti Metode Belajar Online Yang Seperti Tadi Sudah Ibu Jelaskan Di Materinya Oke Arna Oke Disini Mungkin Saya Akan Menanggapi Ini Satu Hal Yang Sedikit Berbeda Bedanya Dimana Anak SD Dibatikan Dengan Anak Yang Sudah SMA Dan Juga Mahasiswa Disini Dikaitkan Dengan Kemandirian Dari Segi Kemandirian Tentunya Ini Satu Hal Yang Berbeda Kalau Anak SD Satu Sampai Dengan Kelas 6 SD Itu Masih Belum Memiliki Kemandirian Yang Sempurna Dia Belum Bisa Dibiarkan Secara Sendiri Untuk Melakukan Proses Pembelajaran Nah Akibatnya Apa Akibatnya Adalah Tadi Yang Ditanyakan Justru HP Dipakai Untuk Main Game Justru Di HP Dipakai Untuk Nonton Youtube Nah Sekarang Bagaimana Caranya Caranya Yang 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 Pertama Adalah Orang Tua Juga Harus Berperan Dalam Proses Pembelajaran Anaknya Yang Masih SD Caranya Bagaimana Penggunaan HP Ini Harus Dibatasi Dibatasi Hanya Dipergunakan Pada Saat Proses Pembelajaran Jadi Pada Saat Adanya Proses Pembelajaran Itu Barulah Anak Boleh Menggunakan Handphone Smartphone Atau Tiktok Supaya Apa Supaya Pada Saat Mereka Menggunakan Smartphone Itu Terbatas Sehingga Tidak Ada Kesempatan Bagi Mereka Untuk Melakukan Hal-hal Di luar Proses Pembelajarannya Nah Itu Yang Pertama Adalah Dari Orang Tua Untuk Membatasi Penggunaan Handphone Kemudian Yang Kedua Orang Tua Ini Juga Harus Memonitoring Proses Pembelajaran Anaknya Karena Banyak Sekali Orang Tua Tadi Kalau Disampaikan Oleh Pak Pengawan Strength Strength Itu Sebenarnya Tidak Hanya Pada Anak Anak Tidak Tadi Tadi Maksudnya masih agak sedikit gangguan. Kita coba tunggu sebentar. Kalau misalnya belum kembali lagi, akan saya coba berikan pertanyaan ke narasumber yang lain. Oke, kayaknya Bu Indah jadi left zoom-nya ya. Oke, kalau gitu enggak apa-apa. Sambil kita nunggu Bu Indah, kita langsung ke pertanyaan yang selanjutnya. Jadi itu ada pertanyaan dari Niputu Teresia Thessalonica dari Undira Psikologi. Ingin bertanya ke narasumber yang ketiga. Berarti pertanyaannya untuk Pak Dika. Jadi pertanyaannya adalah dalam menghadapi era new normal, banyak tantangan yang harus dihadapi mahasiswa. Yaitu salah satunya adalah beradaptasi dalam kebiasaan baru. Jadi proses adaptasinya ini enggak mudah, karena ada beberapa proses penolakan yang harus dijalani dari kebiasaan-kebiasaan baru tersebut. Salah satunya adalah ketidaksenangan untuk menjalankan kebiasaan barunya, sampai akhirnya pada tahap menerima kondisi dan mau menjalankan kebiasaan tersebut. Pertanyaannya, apakah proses adaptasi new normal bisa mempengaruhi kesehatan mental seseorang? Nah, itu dia pertanyaan untuk Pak Dika. Sebelumnya karena mengingat kita ada keterbatasan waktu, jadi untuk Pak Dika mohon bisa dijawab singkat mungkin ya. Begitu. Ya baik, terima kasih. Untuk Teresia ya. Nah, kalau kita lihat nih, apakah kebiasaan adaptasi baru normal akan mempengaruhi kesehatan mental gitu ya? Nah, sebelumnya kita pahami dulu bahwa dalam kesehatan mental itu banyak faktor yang mempengaruhi gitu ya. Nah, memang dalam membentuk adaptasi kebiasaan baru itu pasti akan ada tantangan gitu ya. Nah, karena setiap perubahan itu pasti selalu ada tantangan. Begitu pula ketika kita yang biasa dulu belajar offline dibawa ke online, pasti di awal-awal perkuliahan itu juga kita dihadapi tantangan gitu ya. Misalnya internetnya macet, terus kemudian pada saat itu nggak bisa fokus belajar dari online, Nah, begitu pula ketika kita masuk ke adaptasi kebiasaan baru ini. Tentu saja pasti akan ada tantangannya gitu ya. Tertama baik itu dari dalam diri gitu ya, maupun dari luar. Nah, apa yang bisa kita lakukan gitu ya? Nah, yang pertama memang ditumbuhkan dulu nih dari pemikiran kita. Nah, ini misalnya sama saja seperti kasus, misalnya ketika kita bangun pagi itu sangat susah banget gitu ya. Nah, kalau tidak dibiasakan. Nah, yang pertama kita harus lakukan adalah ditumbuhkan dulu dari pemikiran kita sendiri gitu. Apa ini sesuatu hal baru yang ingin kita lakukan gitu ya? Sebagai contoh misalnya, sederhana saja olahraga di pagi hari gitu ya. Ketumbuhkan dulu bahwa dari pemikiran kita olahraga itu sehat, dan kalau dilakukan rutin itu bisa membuat badan kita menjadi lebih sehat gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya setelah kita menganamkan di pikiran dulu gitu ya, kita lakukan dalam wujud tindakan gitu ya. Tindakan dulu kita lakukan, sehari dulu pasti berat gitu ya, olahraga gitu ya. Yang dulunya biasanya gak olahraga, terus olahraga pasti keringetan gitu ya. Keringetan terus gak terbiasa. Nah, tapi dipaksa dulu dilakukan. Nah, ketika kita rutin melakukan tersebut, maka akan menjadi suatu kebiasaan gitu ya. Nah, jadi kebiasaan ini bisa tumbuh karena kita lakukan secara rutin, dengan tindakan, dan tindakan itu bisa tumbuh, karena kita tumbuhkan dulu dari pemikiran kita sendiri. Nah, memang tantangannya pasti selalu ada nih ketika kita membuat adaptasi kebiasaan baru. Nah, tapi coba kita lihat nih di awal tahun lalu. Ketika kita belajar online pertama kali, tentu saja ada tantangan juga. Tapi ternyata kita bisa. Seharusnya diadaptasi kebiasaan baru kali ini untuk menunggungkan yang positif gitu ya, baik dari fisik dan kesehatan mental, juga harus kita bisa gitu ketika kita mau mencoba. Begitu kira-kira. Oke, terima kasih Pak Dika untuk pertanyaannya. Untuk penanya tadi, Teresia semoga bisa membantu ya jawaban dari Pak Dika. Nah, karena kita sudah hampir mencapai penghujung acara, kita akan menerima pertanyaan lagi satu, itu yang terakhir dari Dewi Martini, Kes Mas Undira. Pertanyaannya untuk narasumber kedua lagi sekali Pak Penawan. Jadi pertanyaannya masih nyambung ya dari pertanyaan Cahyani tadi. Kalau misalnya nih, ternyata teman kita yang ada masalah ini tidak menanggapi bantuan atau support yang kita tawarkan. Jadi intinya tidak ada perubahan. Nah, kalau seperti itu kasusnya bagaimana kira-kira ya Pak? Terima kasih. Mungkin Pak Dika nanti bisa menambahkan juga ya, karena dilihat dari sisi psikologinya, ini kan sudah mengarah ke sisi psikologinya. Kalau orang seperti ini, artinya ini bisa kita kategorikan orang yang keras kepala gitu ya. Artinya orang yang sering ngeyel. Orang yang keras kepala nggak bisa diberitahu gitu ya. Ini sudah kasusnya sampai ke sana. Nah, tadi hal-hal yang sudah saya jelaskan itu kan kalau misalnya orang itu adalah salah satu cara bagaimana menindaklanuti orang yang alas. Nah, sehingga kalau memang orang yang keras kepala dan suka ngeyel, bagaimana caranya? Yang pertama, kita harus siap berargumen. Argumen, ya. Artinya bagaimana kita siap berargumen, mereka mengatakan dari sudut pandang mereka, kita juga memiliki dari sudut pandang kita sendiri. Nah, siap berargumen di sini. Tapi argumennya, argumen yang positif. Jangan sampai bermain fisik ya. Jangan sampai berkelahi dan lain sebagainya. Artinya kita harus siap berargumen di sini. Kemudian ciptakan yang kedua, ini ciptakan komunikasi yang terbuka. Ya, bagaimana kita tidak artinya menutup-nutupi hal yang terjadi secara fleksibel, kita menerima sudut pandangnya. Kemudian kita selalu berangsur-angsur juga memberikan sudut pandang kita sendiri. Namanya juga manusia, kalau kita beralih mengingat hakikat manusia, itu kan manusia yang ada yang bersifat individu, ada yang bersifat sosial. Itu harus kita jalankan keduanya. Individu itu sifatnya kekeras kepalaan, kemudian sosialnya kita harus berinteraksi dengan orang di sekitar. Itu kan diharuskan. Kalau kita tidak berinteraksi, kita tidak mendengarkan pendapat orang, ini akan susah untuk hidup. Nah, kita tekankan ajaran yang seperti itu kepada mereka. Nah, bagaimana cara menekankan? Ya, kita harus siap terakunya. Kita memberikan pandangan kita, mereka memberikan pandangan mereka. Sehingga sampai akhirnya mereka sadar bahwa pandangan kita yang benar dan harus dijalankan. Nah, ini kan orangnya ini susah disadarkan kalau sudah orang keras kepala seperti ini dan sering nyanyau. Itu sih menurut saya. Ada dua hal. Kembalikan ke Arma, dan juga mungkin ada tambahan dari Pak Dika yang mungkin memberikan dari sisi psikologinya, silahkan. Ya, untuk Pak Dika, ingin menambahkan mungkin secara singkat jawaban dari Pak Purnawan tadi. Ya, baik. Terima kasih, Amaya. Menambahkan dari Pak Purnawan tadi, dari pertanyaan Bu Dewi. Nah, ketika dia misalnya sudah tetap nih, ngeyel gitu ya, dia tetap gak mau juga nih. Nah, ini memang agak sulit nih kasusnya nih. Kita mau berubahnya dia, tapi dia gak mau berubah gitu ya. Nah, kita pahami dulu, mungkin teman-temannya bahwa memang perubahan paling besar itu ya berasal dari diri kita sendiri gitu ya. Nah, harus ada tumbuh dulu kesadaran dari individunya sendiri. Nah, upaya yang bisa kita lakukan sebenarnya bisa mendekati dulu ataupun menyarankan kekuat selar ataupun yang lebih ahli. ataupun misalnya gurunya ataupun psikolog, ataupun memang orang-orang yang bergerak di bidang counseling atau counselor. Nah, tapi apabila memang tetap ya tidak ingin mau mendekati juga atau mengikuti saran kita gitu ya, nah, kita berikan saja dia waktu dulu. Kasih dia berikan waktu, nah, sesekali kita hubungi. Nah, ini mirip seperti ada mahasiswa saya gitu. Nah, ketika dihubungi, dikejar terus dia malah mencari gitu ya. Nah, ketika saya menghubungi agak lama gitu saya jamin satu bulan gitu baru saya hubungi lagi nah, kemudian baru dia mulai kayak merefleksikan dirinya. Pak, saya kayaknya kesalahan saya ini deh gitu. Nah, dia mulai numbuh nih. Oh, ternyata dia sudah mulai tumbuh. Nah, jadi pada saat itu kita tinggal hanya mempersuasi atau membatinnya saja. Oh, dia sudah mulai tumbuh dan memikirannya baru kita arahkan seperti ke goalsnya dia apa. Nah, sehingga sebenarnya kita bukan yang memaksa dia tapi orang itu akan tumbuh sendiri oh, kalau saya seperti ini terus-terusan malah nggak bagus buat diri saya. Nah, kadang-kadang kita perlu memberikan space juga waktu untuk dia bisa memahami atau merenungi sendiri apa yang sudah dia lakukan. Tetap kita tetap keep contact jangan ditinggalkan seperti itu. Ya, terima kasih. baik, itu dia tadi pertanyaan yang terakhir dari Dewi semoga sudah bisa terjawab ya dari jawaban yang diberikan Pak Dika dan Pak Purnawan untuk pertanyaan yang lain yang ditujukan untuk narasumber pertama untuk Bu Indah mohon maaf sebelumnya pertanyaannya belum bisa direspon terkait dengan kendala sinyal dari Bu Indah semoga pertanyaannya bisa direspon di lain kesempatan ya teman-teman dan saya ucapkan terima kasih untuk para penanya yang sudah mau sharing hari ini di webinar hari ini kita juga jadi ikut belajar banyak dari pengalaman-pengalaman yang sudah di sharing dan tentu saja saya ucapkan terima kasih untuk kepada para narasumber untuk Bu Indah Pak Purnawan dan Pak Dika yang sudah mau meluangkan waktunya di akhir pekan ini untuk sharing dan memberikan materi yang sangat informatif ya untuk kita semua di hari ini dan tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara ya teman-teman jadi saya ingatkan lagi untuk tidak leave dulu dan ingat menyisi link presensi supaya bisa diterima e-sertifikatnya saya ucapkan terima kasih atas teman-teman yang sudah hadir hari ini di acara webinar dan terima kasih juga kepada para panitia yang sudah menyelambarakan acara webinar ini dengan sangat luar biasa saya apresiasi kepada para panitia yang sudah bekerja keras untuk menyelenggarakan webinar ini dan semoga di akhir webinar ini sebagaimana tadi sudah diberikan materi-materinya dari Ibu Indah Pak Penawan dan Pak Dika untuk teman-teman agar selalu menjaga kesehatan baik itu secara fisik maupun secara mental dan untuk selalu saling support satu sama lain supaya bisa beradaptasi begitu ya di era new normal ini baik kalau begitu saya Arma sebagai moderator hari ini undur diri terima kasih atas kesempatannya saya minta maaf apabila ada salah kata atau hal-hal lain yang tidak berkenan dan hari ini saya tutup dan saya kembalikan ke pihak panitia terima kasih terima kasih baik teman-teman sebelumnya jangan tinggalkan dulu zoomnya karena kita akan ada sesi foto bersama dan ya karena di awal saya juga ingin mengingatkan kepada teman-teman untuk lima penanya tadi akan diberikan door price tapi akan dihubungi oleh panitia setelah acara ini berlangsung dan untuk teman-teman yang pertanyaannya tidak terpilih jangan berkecil hati karena kita juga memiliki sesuatu untuk teman-teman yang mau open mic sekedar sharing tentang ilmu apa aja sih yang sudah teman-teman dapat selama webinar ini berlangsung jadi untuk teman-teman yang berkenan untuk sharing bisa open mic terima kasih kalau tidak ada yang mau oh Jonetta Bagau oh kepencet ya teman-teman berarti saya tunjuk aja ya atas nama Sintia mungkin bisa sharing tentang apa aja yang sudah didapat selama webinar ini berlangsung Deol Madi Oke untuk teman-teman yang mau sharing bisa langsung open mic ya saya ingin sharing sedikit boleh silah terima kasih atas waktunya saya akan sharing sedikit tentang yang sudah jelaskan tadi saya lebih memahami tentang treatment-treatment yang pada saat kuliah online dan juga pada saat stretching badan kita pada saat kita menggunakan HP laptop dan sebagainya dan saya juga lebih memahami tingkatan stres yang pada saat tugas diberikan pada saat juga biar lebih tenang untuk mengerjakannya supaya lebih relax dan juga bagaimana cara tangkapannya untuk bagaimana ya meluangkan waktu atau supaya kita menghindari stres itu bagaimana caranya dan juga lebih tenang juga untuk sudah mengetahui hal-hal yang perlu dilakukan selanjutnya dan juga bisa memberitahu memberitahu kepada teman saya yang sudah saya tanyakan tadi itu saja yang bisa saya sampaikan terima kasih atas waktunya terima kasih terima kasih untuk saudara Dewa Maditya Radhi Permana Putra kata Shania oke teman-teman karena kita awali tadi dengan doa maka mari kita tutup di biar hari ini dengan doa juga jadi untuk teman-teman silahkan mengambil posisi yang baik sekarang kita akan melakukan sesi doa bersama mari teman-teman kita berdoa kepercayaan masing-masing berdoa dipersilakan berdoa selesai untuk teman-teman saya mohon untuk open kameranya karena kita akan ada di sesi foto bersama jadi saya mohon dan untuk para ngelas sumber jangan dulu meninggalkan zoom karena habisnya akan ada foto sesi bersama-bersama bersama para panitia bagaimana untuk panitia sudah siap oke mati saya hitung ya jadi teman-teman pilih posisi yang baik dan light dan jangan lupa angel saya hitung ya 3 2 1 bagaimana panitia apakah sudah seluruh peserta terima kasih baik teman-teman saya mewakili seluruh panitia mengucapkan terima kasih karena sudah hadir pada sesi pertama untuk webinar ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada para narasumber teman-teman dan tentunya para partner sponsor yang sudah mendukung kami dalam melancarkan acara hari ini saya Gedi pamit undur diri untuk narasumber mohon jangan dulu meninggalkan zoom ini karena kita akan berada di foto bersama untuk teman-teman silahkan dipersilakan untuk meninggalkan zoom ini ya terima kasih terima kasih kembali selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati untuk teman-teman selain narasumber dan panitia sudah boleh meninggalkan zoom ini terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pendapat kalian tentang webinar selamat menikmati